7 orang, secara virtual 8 orang. Dengan demikian, rapat ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Fisiknya 10 ya, 11 ya, 11. Ini laporannya 7 soalnya. Baiklah, dalam rapat dengar pendapat ini, Komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI, Dewas dan Dirut LPP RRI pada hari ini, agenda kita adalah yang pertama, evaluasi pencapaian kinerja Dewas dan Dirut LPP TVRI dan Dewas dan Dirut LPP RRI tahun 2020. Agenda yang kedua, realisasi anggaran Dewas dan Dirut LPP TVRI dan Dewas dan Dirut LPP RRI tahun anggaran 2020. Ketiga, persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2021, serta isu-isu aktual lainnya. Antara lain, upaya strategis LPP TVRI dan LPP RRI terkait migrasi penyiaran analog ke digital dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran atau analog switch-off tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Yang kedua, peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam diseminasi informasi dan keberlanjutan pembelajaran jalan jauh. Sebelum kami persilahkan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan RRI menyampaikan paparan terlebih dahulu bahwa kami menyampaikan adanya pergantian keanggotaan di Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tanggal 1 Februari 2021, perihal nomor surat 19, garis miring F, garis datar PDIP, garis miring DPR RI, garis miring Romawi II, garis miring 2021, tanggal 1 Februari 2021. Perihal perubahan penugasan pada alat kelengkapan Dewan, yaitu Saudara Charles Honoris, nomor anggota A162, digantikan dengan Saudari Irene Yusiana Roba Putri, nomor anggota A262. Irene, udah datang belum? Belum ya? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Dewas dan Dirut LPP TVRI, kemudian nanti Dewas dan Dirut LPP RRI untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Silakan. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Komisi 1 merangkap pimpinan sidang, Yang terhormat Ibu dan Bapak anggota Komisi 1 yang terhormat, baik yang hadir melalui online maupun secara fisik di ruangan ini, kemudian juga salam buat tim Sekretariat DPR, Yang terhormat Ibu dan Bapak kolega Dewas di VRI yang hadir melalui online maupun fisik, maupun kolega direksi, Yang terhormat kolega Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam sehat dan salam bahagia. Yang pertama izin mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dan kami semua sehat dan dapat bertemu di acara yang sangat penting hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan dan keberkaan bagi anggota DPR, TVRI, RRI dan maupun bangsa Indonesia secara umumnya. Ijin Bapak Ketua Sidang, kalau boleh kami memperkenalkan sebentar secara singkat, Yang hadir mewakili TVRI, Saya sendiri sebagai Ketua Pengganti, Pak Mungkas dari Shadiat Moko, Juga hadir secara daring kolega kami, Ibu Suprawi Mbarti, Bapak Kabul Budiono dan Ibu Dwi Ayu Mahini. Karena keterbatasan tempat dan kami ingin mengenalkan direksi yang baru, Mohon izin dan salam dari kolega kita dewas TVRI, Mohon izin tidak bisa hadir secara fisik. Kemudian izin kami memperkenalkan mungkin sudah familiar dengan Direktur Utama di TVRI, Bapak Iman Brotosino, Yang telah selama tujuh bulan ini aktif mengelola dan mengakselerasi kemajuan dari TVRI. Ijin kami mengenalkan direksi yang lama, Bapak Supriyono masih Direktur Teknik dan Teknologi, Ibu Rini, selaku Direktur Pengembangan Usaha, Yang wajah cantiknya dikelihatkan, Kemudian izin mengenalkan Ijin mengenalkan Ibu Cantik yang kedua, Direktur Umum yang baru, Ibu Megi, terbang jauh dari Manado, Beliau ke posisi terakhir, Beliau lama di TVRI, seumur pengabdiannya untuk TVRI. Kemudian Direktur Program dan Berita, Putra Asli Betawi, Pak Iryanto, lama di News, Kemudian wajah lama rasa baru Pak Direktur Keuangan, Pak Telman, Beliau pernah jadi Direktur Keuangan PAW, Pernah menjadi PLT Direktur Keuangan 6 bulan yang terakhir, Dan sekarang terpilih menjadi Direktur Keuangan TVRI yang baru. Jadi, Muka lama rasa baru Pak, Mudah-mudahan bisa mengarahkan dan menjalankan misi keuangan TVRI menjadi lebih baik dengan pengalaman beliau. Apresiasi dan rasa terima kasih Bapak pada kolega anggota DPR dan pimpinan telah mengundang kami, Sehingga kami bisa memaparkan apa yang menjadi pencapaian 2020 nanti kami, Dewas dan Direksi, Kemudian juga kami memohon tetap saran dan arahan, Sehingga menjelang masuk 2021 sampai 2022, Kepengurusan kami ini bisa mendapatkan hal-hal yang terbaik, Dan dengan arahan dan bimbingan dari kolega anggota dan pimpinan Komisi 1. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sebelumnya Pak, Bahwa anggaran TVRI di tahun 2021 telah naik, Kali lagi rasa terima kasih kami atas nama Dewas dan atas nama Direksi, Bahwa kami mendapatkan kenaikan yang hampir mencapai 50%, Walaupun ada sedikit refocusing anggaran, Tapi mudah-mudahan tetap ini menjadi langkah untuk selerasi TVRI. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, Atas pemilihan Direktur baru dan Direksi PAW kami, Yang telah mendapatkan dukungan dari Ibu dan Bapak, Anggota Dewan yang terhormat. Kami memasukkan agenda selanjutnya, Bahwa kami dari Dewan Pengawas LPP TVRI bertugas sesuai dengan pasal 7 di PP no. 13, Yang antara lain menetapkan kebijakan umum, Rencana induk, penyiaran, rencana kerja dan anggaran, Selanjutnya mengawasi pelaksanaan rencana kerja, Serta anggaran independensi, neutralitas siaran, Kemudian kami juga melakukan tugas uji kelayatan dan kepatutan pada calon anggota direksi, Kemudian juga menetapkan Direktur Utama, Kemudian melaporkan pelaksanaan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai laporan tahunan. Ijin perkenan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kinerja dari Dewan Pengawas 2020. Atas nama Dewan Pengawas, Kami menyampaikan dalam waktu yang sangat sempit, Karena kondisi internal di TVRI, Kami telah menyelesaikan rencana strategi TVRI, LPP TVRI tahun 2020-2024. Ini diharapkan menjadi guidance ataupun arahan dari TVRI di masa ke depan. Ini juga akan diturunkan menjadi target dan operasional para direksi, Sehingga lebih terstruktur targetnya, Lebih objektif dan lebih memungkinkan secara tercapai berdasarkan rentra. Kami juga telah mengesahkan laporan tahunan tahun 2019, Dan kami mengesahkan RAKKT tahun 2021. Sebagai program yang rutin, Kami juga melakukan kunjungan, Walaupun dalam masa COVID-19 ini sangat terbatas, Kami melakukan pengawasan kebijakan, Pelaksanaan, rencana, anggaran, Serta independensi dan netralitas siaran. Netralitas siaran ini menjadi hal yang sangat penting bagi kami di masa COVID-19 ini, Termasuk bagaimana kemarin dalam rangka Belkada. Kami juga melakukan penyerapan aspirasi publik terkait kelembagaan dan siaran kepublikan, Dengan melakukan dialog publik, Komite Pendampingan Program Siaran, Dan beberapa kegiatan yang lainnya. Dengan support dan restu dari kolega Komisi 1, Kami menyelenggarakan pemilihan di tahun 2020, Pemilihan dan uji kepatutan, Yang dilanjutkan dengan penetapan Direktur Utama, Pengganti Antara Waktu, Dan tiga Direktur Pengganti Antara Waktu tahun 2020 dan 2022. Dewas memikirkan langkah-langkah dengan kondisi situasi tahun 2020, Melakukan peningkatan self-regulatory, Dengan atas masukan dari temuan kinerja audit kinerja BPK, Dan masukan dari kolega anggota Komisi 1, Kami juga berintropeksi dan melakukan beberapa hal, Yang bersifat lebih melakukan self-regulatory. Yang pertama adalah kami melakukan review ulang kebijakan dewas, Khususnya mengenai tata kerja dewas dan direksi TVRI. Diharapkan dengan review yang terbaru ini, Hubungan dewas dan direksi menjadi lebih baik, Lebih profesional, terbuka, Serta membuat akselerasi dengan suasana kondusif yang semakin baik. Kami melakukan review dan Alhamdulillah pada beberapa, Eh di awal tahun kami sudah menyepakati dan sudah menandatangani. Prosesnya sudah dimulai tahun lalu. Kami juga melakukan draft provisi BP13 tahun 2005, Dan sudah menyampaikan ke Kominfo. Ini bagian juga dari temuan dan rekomendasi dari BPK, Yang harus kami lakukan, Sebagai hasil audit kinerja dewas dan direksi TVRI. Hal yang lain yang perlu kami sampaikan, Poin pada terakhir dari kinerja dewas adalah, Kami melakukan konsolidasi dan penataan ulang Tata kelola kerja internal dewas, Antara lain adalah penunjukan ketua yang baru, Kami juga melakukan reposisi ulang koordinator bidang Dari dewas dan direksi, Serta kami memperbaiki sitim kerja dan pelaporan, Dan yang terbaru adalah kami memperbarui etika kolegial. Jadi menjadi komitmen karena kolegialitas dewas ini setara, Maka kami mengikatnya dengan perbaruan etika kolegial. Menjadi peran, tugas dan peran dari dewas menjadi lebih jernih, Clear dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai prioritas tahun 2021, Pada masa satu setengah tahun ke depan ini, Terutama ada satu tahun, Kami akan mengesahkan RAKT tahun 2022, Kami akan mencoba mengelakukan sistem yang namanya Money Follow Program. Jadi semua aktivitas pendanaan, Pembiayaan maupun aktivitas mengacu pada layar. Mudah-mudahan pada bulan Maret, Juni dan Juli sampai Agustus, Pengesahan RAKT ini sudah mengerujut pada Program-program yang menjadi core business kita, Yaitu layar. Kemudian kami akan mengesahkan laporan tahunan-tahun 2020 yang sudah lewat. Kami juga akan mengoptimalkan koordinasi kerja dan kolaborasi dewas dan direksi dalam rangka penguatan pengawasan, konsolidasi kerja, dan peningkatan kinerja TVRI. Banyak sekali masukan bagaimana kami sekarang harus bersikap kooperatif bekerjasama dengan tujuan yang sama adalah membesarkan dan memajukan TVRI. Kemudian kami akan mencoba melakukan efektivitas dan efisiensi kerja dewas dengan antara lain memaksimalkan penyerapan aspirasi publik dan khususnya pada siaran yang mengandung nilai-nilai kepublikan. Kami juga menyiapkan kajian mengenai RPP Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait kluster penyiaran dan telekomunikasi dan kami siap apabila diminta untuk melakukan dukungan pembahasan RUU penyiaran yang menjadi program legislasi tahun 2021 dari DPR. Kemudian hal yang terakhir yang akan kami lakukan adalah penguatan komunikasi dan keterbukaan dewas serta lembaga TVRI pada para pembangku kepentingan utama. Seperti mitra kerja, anggota dan pimpinan DPR kemudian kementerian dan lembaga serta publik. Hal lain yang menjadi prioritas kerja dewas adalah menyiapkan dan dukungan kepada direksi melakukan bridging atau fundamental action untuk digitalisasi TVRI baik itu internal TVRI maupun menyiapkan rencana analog suite-off atau digital suite-on yang harus dimulai pada bulan November 2022. sehingga mudah-mudahan dewas dan direksi akan bersama-sama menuju era baru digitalisasi TVRI ini dengan langkah yang terbaik, langkah yang terencana secara strategis dan berkesinambungan. Demikian mengenai kinerja dewas secara singkat dan apa yang menjadi prioritas tahun 2021, izinkan saya satu slide, dua slide mengantarkan dan apa yang akan dilaporkan oleh direksi. Kami dewas menyatakan apresiasi yang sangat mendalam dan besar. Rasa terima kasih kami kepada direksi yang masa periode yang lalu, pada direksi PLT dan pada khususnya Dirut yang telah memimpin terlama tujuh bulan ini. Sehingga pada tahun 2020, walaupun tidak banyak, tapi secara kualitatif telah menunjukkan hasil dan makna yang besar. Yang pertama adalah terjadi dan mendapatkan hibah tanah di beberapa area yang krusial di Jawa Barat, Jawa Tengah, BABN Aceh, termasuk beberapa bangunannya. Kami juga mendapatkan BMN Award tahun 2020. Direksi dengan pimpinan direktur utama ini dengan kerja singkat dan cerdas maupun gercep, gerakan cepat menyederhanakan struktur organisasi LPP TVRI, terutama perubahan menjadi struktur fungsionalnya. Kemudian TVRI telah berhasil mendapatkan penilaian ranking kelima untuk IKPA, indikator kinerja pengguna anggaran pada posisi yang lima besar. Demikian juga direksi telah berhasil membangun kondusivitas kerja, karyawan, dan manajemen TVRI secara baik, sehingga Dewas diharapkan bisa melakukan tuturi handayani, mensupport apa yang dilakukan Dewas maupun direksi secara bersama memajukan. Sehingga target yang diharapkan oleh Dewas mencapai visi dan misi dapat tercapai. Satu hal lagi yang kami sampaikan, ada rasa kebanggaan dari Dewas kepada direksi dan seluruh jajarannya. Dengan inisiasi direksi yang lama, direksi pada periode Bapak Iman ini telah berhasil melakukan penuntasan dengan segala support dari direksi PLT maupun direksi yang ada, pembayaran tunjangan kinerja. Ini yang periode yang lalu menjadi sangat topik, trending topik mengenai tunjangan kinerja. Alhamdulillah bahwa tunjangan kinerja yang dimulai rapelnya dari Oktober 2018 sampai Desember 2019 terbayarkan semua, baik itu PNS maupun BBPNS. Kemudian juga mulai rutin tunjangan kinerja ini telah berhasil direalisasikan. Sehingga harapan ke depannya bahwa tunjangan kinerja ini tidak hanya menjadi sebuah anugerah ataupun hibah, tapi menjadi pemacu untuk melakukan profesionalisme. Karena ini bersifat seperti insentif ataupun hitungannya adalah pendapatan bersarakan kinerja yang harus dicapai. Tentunya Dewas juga berharap tanggung jawab profesional ini dapat diikuti dengan kenaikan prosentase tungkin bagi karyawan sehingga apa yang menjadi target Dewas dan direksi di tahun-tahun depan selama dua tahun terakhir ini dapat tercapai. Demikian secara umum pengantar dari Dewas bila diperkenankan pimpinan dan kolega anggota Dewan Ibu dan Bapak yang terhormat, kami memohonkan kepada Direktur Utama dan jajarannya untuk memberikan gambaran secara operasional, teknis, dan detail apa yang menjadi pencapaian 2020 terutama menjadi concern ataupun perhatian dari kolega anggota Dewan Pengawas selama ini. Yang kami persilahkan Pak Dirut untuk mengapakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami muliakan dan pimpinan Komisi Satu dan seluruh anggota Komisi Satu yang terhormat juga Dewas TVRI, Ketua Dewas Pak Moko, serta jajaran Dewas yang hadir secara daring, kemudian kolega Direksi TVRI yang ikut bersama saya, juga yang terhormat kolega dari LPP RRI, Dewan Pengawas LPP RRI, serta jajaran Direksi dari LPP RRI. Pertama-tama, terima kasih Pak Ketua Dewas atas pembukaannya, serta pengantar sebelum kami bisa memaparkan apa yang akan kami presentasikan, terutama dari segi operasional dan pencapaian dari tahun 2020 kemarin. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam kebutuhan penyampaian informasi di LPP TVRI pada akhirnya berujung pada konten di layar televisi. Jadi itu yang menjadi arahan dari Bapak Presiden ketika memberikan arahan sehubungan dengan pola viewers yang berubah sekarang, di mana kita harus memahami bahwa satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak muda, milenial. Jadi kebutuhan penyiaran juga harus bisa mengkondisikan, bisa bersinggungan dengan apa yang menjadi aspirasi anak muda atau milenial, walaupun tanpa harus juga melupakan generasi-generasi yang di atas usia 45 tahun. Jadi kalau sebelumnya share audiens TVRI lebih ke arah usia di atas 45 tahun, ibu-ibu pensiunan, bapak-bapak, sekarang coba kita geser ke arah yang lebih muda, lebih anak muda. Itu terlihat dari beberapa program-program unggulan TVRI saat ini, beberapa sudah kita bisa bersinggungan dengan apa yang menjadi aspirasi atau point of view dari anak-anak muda, termasuk bagaimana mengakselerasikan dengan sosial media. Jadi untuk pemberitaan maupun program-program unggulan lainnya, kita bisa melihat sudah ada sedikit perubahan dalam layar kaca ya. Bahkan kita juga menjalani program khusus kemarin untuk siaran pilkada serentak yang dilakukan bulan Desember, tanggal 9 Desember 2020. Banyak program-program yang tetap tidak hanya untuk liputan atau pemberitaan, tapi juga program-program anak muda seperti musik, drama, ataupun program lainnya yang bisa kita masukkan informasi dan sosialisasi pilkada. dan tetap juga kemarin tahun 2020 kami menyelenggarakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program BDR Belajar Dari Rumah, dan dengan total siaran sebesar 5 jam. Dan itu merupakan salah satu program unggulan juga karena banyak kita lihat dari data yang ada bahwa salah satu rating yang cukup tinggi dan share audience yang cukup tinggi. Dan tentu kami sebagai TV publik juga tak melupakan program-program kepublikan dan di sini kita kalau kita lihat ada tetap program untuk tradisional aspek budaya bahkan acara musik pun kita tetap menyediakan segmen musik tradisi. Selain itu untuk sehubungan dengan penanganan pandemi melawan COVID-19 TVRI tahun 2020 juga menjadikan membentuk sebuah tim yang dedicated di BNPB di mana kita menyelenggarakan siaran untuk informasi dan sosialis COVID-19 dan itu sampai sekarang masih berlangsung bahkan menjelang akhir tahun ini kami juga terlibat dalam proses pengawalan untuk vaksin untuk negeri. Dan di sini program Indonesia Sehat juga menjadi salah satu program unggulan di mana banyak informasi dan sosialisasi tentang kesehatan. Selain itu kami sampaikan juga ada beberapa program baru di TVRI seperti Lost Man Reborn jadi jadi ini adalah sebuah remake dari program yang pernah populer di TVRI dalam tahun 80-an Lost Man lama Pak ya baru Pak yang ada pemain yang lama Bu Ideleman masih ikutan juga di sini jadi Ideleman yang sekarang ikutan juga dan ini dengan pemain baru dan mungkin disesuaikan dengan era milenial jaman sekarang mungkin tidak tahu namanya Lost Man jadi kita ganti hostel gitu ya dan di sini sudah sudah mulai sejak bulan Desember Pak ya setelah itu pencapaian yang lagi adalah kami juga meresmikan stasiun TVRI yang ke-30 stasiun TVRI stasiun Papua Barat di Manokwari tanggal 28 Oktober 2020 kemarin yang diresmikan oleh Bapak Presiden juga dan ini merupakan stasiun TVRI yang ke-30 dan kami berharap dalam beberapa tahun ke depan ada sisa empat provinsi yang belum mempunyai stasiun penyiaran di daerahnya bisa kami wujudkan gitu karena ini memang sesuai yang diamalkan oleh undang-undang bahwa TVRI harus hadir di setiap ibu kota provinsi kemudian kita memasuki ke Direkturat Pengembangan Usaha disini total penerimaan adalah Rp204.970.464.406 dan ini termasuk PNBP dari stasiun daerah sebesar Rp44.000.000 sekian dan prioritas dari Program Direkturat Pengembangan Usaha karena sudah diterbitkan PP yang baru tentang PNBP tahun nomor 33 tahun 2017 yang telah diterbitkan PP baru menjadi PP66 tahun 2020 bulan November kemarin jadi ada perubahan struktur dan mekanisme harga termasuk disini bagaimana nanti kita menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan dari usaha dan jasa dan usaha non-jasa non-siaran kemudian juga meningkatkan hubungan kemitraan dan meningkatkan PNBP dari kementerian lembaga dan sektor swasta terutama produk dan brand termasuk meningkatkan awareness dan membangun citra positif melalui kegiatan marketing communication sementara untuk direktor teknik prioritas kegiatannya tetap meningkatkan kualitas modernisasi sistem penyiaran dengan multiplatform serta peluasan wilayah layanan kemudian meningkatkan daya saing dalam dunia penyiaran dan yang paling penting TVRI harus menjangkau seluruh wilayah NKRI dan tampil dengan layar yang berkualitas baik TVRI sebagai lembaga milik negara harus menjadi stasiun terdepan dalam digitalisasi penyiaran dan terutama menyelang nanti digital switch on TVRI harus berperan sebagai mitra kerja bagi penyedia konten media penyiaran digital realisasi keuangan bidang teknik tahun anggaran 2020 realisasi kami sebesar 97 persen dan kalau kita lihat bidang transmisi 97 persen bidang produksi penyiaran 96 persen bidang TIT 92 persen belanja sewa teknik 100 persen dan belanja pemeliharaan teknik 92 persen kemudian persiapan dan kesiapan untuk APBN bidang teknik tahun 2021 itu sebesar total rencana dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun 2021 sebesar Rp353.334.258.000.000 Untuk Direkturat Umum pengelolaan barang milik negara kami telah melakukan penyusunan RKBMN untuk tahun anggaran 2022 pada bulan November 2020 kemudian penetapan status penggunaan pada LPPTVRI dari total perolehan barang milik negara sebesar Rp15.617.793.986.000.000 yang diperoleh sekitar 81.10% Kemudian ada penghapusan BMN yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja LPPTVRI di kantor pusat dan stasiun daerah terhadap aset yang telah dihentikan penggunaannya serta terakhir revoluasi aset seluruh satker LPPTVRI saat ini sedang menyelesaikan kegiatan revoluasi untuk nilai aset bawah 5 miliar dan ini terkait dengan penambahan hibah tanah yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Dewas tahun 2020 telah dilakukan kesepakatan hibah tanah dari Pemprov kepada LPPTVRI karena sebagaimana kita ketahui masih banyak stasiun LPPTVRI yang berada di atas tanah Pemprov jadi sesuai yang diamankan oleh undang-undang memang sebaiknya pihak yang menggunakan aset itu harus dihibahkan jadi kami telah melakukan negosiasi dan pertemuan dengan pihak Pemprov dan berhasil untuk menghibahkan tanah dari Pemprov Provinsi Jawa Barat ke stasiun TVRI Jawa Barat seluas 40 ribu meter persegi kemudian dari Pemprov Jawa Tengah juga sudah sepakat untuk menghibahkan tanah stasiun LPP TVRI Jawa Tengah kemudian dari Bangka Belitung juga sudah dihibahkan termasuk ada sebagian wilayah pemancar di lokasi Bangka Belitung kemudian yang baru saja ini adalah proses hibah persetujuan dari Pemprov Aceh untuk menghibahkan tanah stasiun TVRI Aceh Nah, untuk mengamankan aset TVRI khususnya aset tanah telah dilakukan sebagai berikut kita sedang mengurus pencatatan ganda aset tanah TVRI yang sampai saat ini masih ada pencatatan ganda dengan segnek kemudian monitoring dan evaluasi perubahan nama sertifikat tanah termasuk monitoring perubahan sertifikat nama di 29 stasiun penyiaran dengan total perubahan nama sertifikat di Sumatera Utara Jawa Tengah Jawa Timur dan Rote di NTT termasuk di sini penyelesaian dokumen hukum tanah LPP TVRI kami juga telah melakukan penyelesaian sertifikat tanah TVRI di 6 stasiun Kalimantan Barat Jawa Barat Kelimantan Selatan Aceh Jambi Sumatera Utara termasuk percepatan sertifikasi tanah di 29 stasiun dengan total sertifikat 399 dengan luas tanah 2.027.737 meter persegi salah satu prioritas kami adalah sebagaimana prioritas pemerintah adalah perlindungan aset barang milik negara dan aset daerah jadi kami telah mengasuransikan gedung dan bangunan secara bertahap ada kewajiban dari kami untuk mengasuransikan dan TVRI menjadi salah satu kementerian lembaga yang resmi mengasuransikan barang milik negara pada tahun 2020 dengan nilai pertanggungan sebesar 450 juta Rp355.087.938.00 kami juga telah menyederhanakan penampingan organisasi penyederhan birokrasi sebagaimana arahan Bapak Presiden dan perampingan birokrasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB sehingga Dewan Direksi LPP TVRI telah menetapkan peraturan Dewan Direksi tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia serta peraturan Dewan Direksi tentang organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ada 382 Jabatan Administrasi yang terdiri dari Administrasor Jabatan Struktural Eselon III Pengawas Jabatan Struktural Eselon IV dan Pelaksana atau Jabatan Struktural Eselon V yang terdampak dari penyetaraan birokrasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pan-RB mereka semua dialihkan menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugasnya telah dilantik pada tanggal 30 Desember 2020 kemarin untuk itu kami juga sudah berkirim surat kepada Kementerian Pan-RB untuk kajian peningkatan klasifikasi TVRI stasiun penyiaran dan telah disampaikan usulan peningkatan klasifikasi TVRI stasiun penyiaran Kementerian Pan-RB Kemudian realisasi anggaran tahun 2020 total 93,52 persen disini termasuk disini realisasi belanja pegawai total 95,57 persen belanja barang 90,71 persen dan belanja modal 95,83 persen capaian kinerja TVRI pada tahun anggaran 2020 capaian kinerjanya adalah 97,69 persen jadi disini kami menduduki peringkat kelima untuk kinerja LPP-TIRI tahun anggaran 2020 dari seluruh Kementerian dan Lembaga sebuah pencapaian yang saya rasa cukup mengembirakan dan menjadi capaian yang baik buat TVRI sendiri sementara itu saya mencapai laporan realisasi PNBP dan laporan penggunaan dana PNBP LPP-TIRI tahun anggaran 2020 kita lihat disini dari pagu dipasumber dana PNBP sampai jumlah realisasi penggunaan dana PNBP ada realisasi penggunaan dana PNBP sebesar 90,64 persen sementara target PNBP Rp125.220.862.500 dengan jumlah realisasi PNBP Rp212.301.890.277 artinya realisasi PNBP 169,54 persen sementara persiapan dan pelaksanaan APBN untuk APBN tahun 2021 kita lihat perbandingan pagu alokasi anggaran 2020 dan 2021 ada peningkatan jika tahun anggaran 2020 total pagu adalah Rp1.107.952.086.000 sekarang bernaik menjadi dalam tahun 2021 menjadi Rp1.458.212.923.000 Alokasi anggaran LPP TVRI tahun anggaran 2021 kita lihat Rp1.107.952.000 Rp1.107.952.000 92,84 persen sementara dari PNBP 7.16 persen Rp1.107.952.000 alokasi anggaran per program untuk di LPP TVRI kita lihat untuk program dukungan manajemen sebesar Rp821.258.888.000 sementara untuk program penyiaran publik ada Rp636.954.000 Rp35.000 dan kita lihat alokasi anggaran LPP TVRI tahun anggaran 2021 untuk porsi pagu APBN tahun 2021 di sini pagu di awal LPP TVRI tahun anggaran 2021 dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp477.5 miliar atau 33 persen belanja barang sebesar Rp604.7 miliar atau 41 persen dan belanja modal sebesar Rp376.000.000 atau 26 persen porsi belanja operasional LPP TVRI tahun anggaran 2021 mencapai Rp734.7 miliar atau 50 persen dari total pagu dipak awal 2021 sedangkan belanja non-operasional sebesar Rp723 3,5 miliar atau 50 persen antara lain yang paling besar dialokasikan untuk peningkatan sistem infrastruktur penyiaran digital sementara itu pagu dipak awal LPP TVRI tahun anggaran 2021 bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,4 triliun dan terdapat PNBP sebesar Rp104,4 miliar dalam tagging prioritas nasional LPP TVRI tahun anggaran 2021 di sini tagging kita total ada Rp415 miliar 223 808 ribu itu termasuk tagging untuk olimpiade dan pon kanal pendidikan budaya pendidikan agama dan tv perbicaraan publik dan dalam tahun 2021 kita mendapat refocusing dengan hubungan dengan surat Kementerian Keuangan tanggal 12 Januari 2021 perihal refocusing dan realokasi belanja Kementerian Lembaga tahun anggaran 2021 anggaran LPP TVRI diminta untuk melakukan penghematan anggaran rupiah murni sebesar 82 miliar 412 juta rupiah refocusing ini juga tidak hanya TVRI dan terhadap semua Kementerian dan Lembaga jadi dengan adanya refocusing ini ada pengurangan sehingga total pagu awal yang tadinya di pusat tadinya sebesar untuk Satger Pusat sebesar Rp755.751.375.000.000 dan ada penghematan total Rp64.412.000.000 juta 94.000 sementara yang daerah dari Rp598.000.000.000 Rp75.613.000.000 ada penghematan juga Rp18.000.000.000 total penghematan tadi ada Rp82.000.000.000 Rp412.000.000 total Rp82.412.094.000.000 sehingga total pagu menjadi dari Rp1.353.826.988.000.000 Rp1.2 triliun sekian kemudian dalam menghadapi upaya strategis analog switch off jadi dengan dasar hukum Undang-Undang Omnibus Law Pasal 60 bahwa analog switch off paling lambat tahun 2022 atau dua tahun setelah Undang-Undang Cita Kerja disahkan tanggal 5 Oktober 2020 termasuk di sini adalah PP nomor 11 tahun 2005 tentang televisi Republik Indonesia kemudian ada peraturan komunikasi peraturan Menteri Kominfo nomor 6 tahun 2019 dan peraturan Kominfo nomor 3 tahun 2019 tentang pelaksanaan penyiaran simulkas dalam rangka persiapan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital saat ini kita memiliki 121 pemancar digital pada 34 provinsi di Indonesia dan peta penyebaran transmisi TVRI kita mempunyai total pemancar 361 jumlah kanal analog 240 jumlah kanal digital 109 dan jumlah kanal dual cas ada 12 dan tentu saja kita melihat manfaat digitalisasi penyiaran dari analog ke digital kita lihat ada manfaat yang terutama bagi stasiun penyiaran bagi pemerintah terutama adalah kualitas gambar dan suara lebih baik bagi negara juga adalah mendapatkan dividen dan yang paling penting bagi masyarakat terbukanya peluang bisnis membangun kreativitas konten kreator dan menjendirikan masyarakat bukan hanya sebagai obyek atau penonton disini nah untuk dasar hukum multiplexing kita sudah memuliki PP-nya PP tahun nomor 32 tahun 2013 tentang TVRI ditunjuk sebagai penyelenggaraan multiplexing juga PP tahun PP nomor 66 tahun 2020 tentang televisi Republik Indonesia jenis PNBP berupa jasa multiplexing sudah diatur disitu termasuk keputusan Menteri Kominfo serta Peraturan Menteri Kominfo yang terakhir Peraturan Kominfo ini tentang cara perhitungan tarif sewa saluran digital pada penyelenggaraan siaran multiplexing tantangan kami menjelang digital switch on tahun 2022 adalah jangkauan siaran digital dengan wilayah sesuai dengan Peraturan Kominfo kompetensi harga sewa MUX TVRI dengan lembaga penyelenggaraan swasta kekuatan quality control mempertahankan service level agreement terutama pada kota provinsi memaksimalkan client maintenance meningkatkan kualifikasi dan SDM profesional dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam rangka penyiaran digital baik penggunaan set-top box maupun TV digital sementara ini peran LPP TVRI dalam diseminasi informasi dan pemberlanjutan pembelajaran jarak jauh kami tetap melakukan terutama kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya saja tahun 2021 turun menjadi 3,5 jam dari sebelumnya 5 jam di tahun 2020 jadi memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan jumlah tayangannya di TVRI diturunkan satu setengah jam tahun ini dan TVRI juga menyiapkan kanal digital TVRI di kanal 3 untuk pembelajaran jauh masih dalam proses pembahasan dengan kemenikbud jadi kalau itu pun jadi nanti mungkin ada penambahan lagi sementara tahun 2021 TVRI membuka kelas online di Kelad Profesi Pertelevisian dan Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi Bagi Masyarakat Umum Cukup terima kasih atas perhatiannya dan mungkin nanti kalau ada Pak Dewas mau disampaikan tambahkan Terima kasih Pak Terima kasih pada Dewas dan Dirut LPP TVRI nah kalau rapat seperti ini kan enak adem mohon soliditas segera ditingkatkan kembali sehingga benar-benar solid bekerja secara maksimal dan tanpa kegaduhan Alhamdulillah sudah bisa tenang kembali dan mudah-mudahan dengan situasi yang tenang ini kinerja bisa meningkat lebih baik lagi nah sayangnya agak geser ke sebelah ini yang agak anget-anget dikit ini silakan Dewas dan Dirut RRI untuk menyampaikan paparannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ketua Sidang dan Anggota Sidang Komisi 1 DPR RI baik yang hadir secara fisikli maupun virtual yang kami hormati kolega Dewan Pengawas RRI dan Direksi RRI serta kolega Dewas TVRI dan Direksi TVRI yang saya banggakan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa berhadir dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini terhindar dari COVID-19 kami kami sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa kami memasuki masa kerja lima tahun ini hampir lima tahun kurang dua bulan lagi kita masa kerja Dewan Pengawas LPPRI akan berakhir tentu saja banyak sudah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia baik itu di bidang program dan produksi SDM dan umum keuangan teknologi media baru dan juga pengembangan usaha dan banyak juga sudah prestasi demi prestasi yang sudah diperoleh tentu saja Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada jajaran direksi LPP RRI yang telah melakukan langkah-langkah strategik dan menjadikan RRI berprestasi dari banyak hal dan tentu saja prestasi ini bukan berarti ada kekurangan di sana-sini kekurangan demi kekurangan tentu saja ada di Dewan Pengawas maupun di jajaran direksi di keluarga besar Radio Republik Indonesia tentu saja pada forum yang hagiah ini kekurangan demi kekurangan itu tentu saja kiranya ada arahan yang strategik yang kiranya menjadikan LPP RRI ini akan menjadi lebih baik lagi dan sempurna lagi dan insyaallah dinamika yang dikatakan sebuah kekaduan insyaallah kami akan melewatinya dengan damai dengan insyaallah lebih sejahtera dan bahagia insyaallah demikian dan pada forum yang bahagia ini juga kami sampaikan kinerja Dewan Pengawas RRI tahun 2020 capaian kinerja kita kita sudah melakukan pengesahan Rensra LPP RRI tahun 2020 2024 melakukan kajian kebijakan internal Dewan Pengawas dan Direksi kemudian melakukan audit implementasi kebijakan Dewan Pengawas RRI melakukan audit output dan outcome siaran melakukan survei dan analisis media sosial kemudian melakukan usulan perubahan draft perubahan PP 12 tahun 2005 revisi penetapan Dewan Pengawas RRI nomor 1 2020 tentang evaluasi kinerja direksi dan kemudian penerjapan aspirasi publik terkait kelembagaan dan tata kelola melalui FGD Monef dikusi publik dan isu-isu strategis dan juga melakukan penjelasan Grandesan LPP RRI 2020 2045 kemudian melakukan pengesahan RKAKL tahun 2021 tentu saja kita selalu melakukan konsolidasi tata keloda internal Dewan Pengawas dan insya Allah akan lebih kondusif lagi meskipun masa kerja kita kurang 2 bulan lagi kemudian prioritas kegiatan Dewan Pengawas RRI tahun 2021 yang tentu saja prioritas kinerja kegiatan ini akan menjadikan gaiden Dewan Direksi untuk melakukan kebijakan operasional dan akan menjadikan tumpuan untuk lebih sempurna lagi program-program yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia yang pertama adalah pengawasan program siaran pandemi COVID-19 terutama program vaksinasi dan penegakan prokes COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional kemudian penyusunan laporan tahunan dan 5 tahunan yang kami siapkan sebagai pertanggung jawaban Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia kemudian pengawasan implementasi RENSTRA 2020 2024 dan tentu saja kami siapkan anggarannya untuk melakukan seleksi Dewan Direksi LPP RRI tahun 2021 2026 kemudian inilah program yang masih kita lakukan di masa akhir masa jabatan kita adalah melakukan kajian RPP Undang-Undang Cipta Kerja dalam bidang penyiaran melakukan kajian pengembangan kelembagaan dan isu-isu nasional melalui FGD dan diskusi publik kemudian penguatan kebijakan pengarus utamaan gender ini IFRES yang tentu saya dikawal oleh Sri Gandhi Dewan Pengawas RRI dan kita semuanya dan juga pengawasan serta mendorong impasing PBPNS dan PTGK menjadi PNS inilah yang menjadi urgentitas lembaga penyelan publik Radio Republik Indonesia yang kiranya dalam forum yang terhormat ini kami mohon dorongan tentang itu demi sempurnanya manajemen Radio Republik Indonesia kemudian laporan keuangan LPP RRI tetap WTP insyaallah itulah yang menjadi prioritas kinerja Dewan Pengawas RRI yang kiranya menjadi gaiden kebijakan operasional yang dilakukan oleh Direktur Utama bersama jajaran direksi untuk lebih lengkapnya laporan kegiatan Dewan Pengawas kaitannya dengan evaluasi kinerja LPP RRI tahun 2020 dan 2021 program kerjanya kami persilahkan Direktur Utama untuk menyampaikannya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 1 kami ucapkan salam sejahtera dan salam bahagia sebagai pimpinan Radio Republik Indonesia mudah-mudahan di era COVID pada saat ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa hidup biasa seperti sedia kalah yang terhormat teman-teman sahabat-sahabat kolega dari dirut TVRI kemudian anggota dewas dan ketua dewas TVRI serta ketua dan anggota Dewan Pengawas Direksi Radio Republik Indonesia Bapak dan Ibu yang kami hormati kami akan langsung to the point tentang bagaimana RRI melakukan akselerasi di bidang siaran Radio Republik Indonesia sepanjang tahun 2020 Radio Republik Indonesia terus berkonsentrasi terhadap konten-konten penting yang mampu menuntun kesadaran masyarakat luas terutama soal-soal yang berkaitan dengan pandemi COVID yang terjadi di abad ini di dalam pandemi COVID Radio Republik Indonesia ada 500 konten berita online dan teresterial tentang bagaimana sosialisasi vaksin sebagai bentuk tanggung jawab Radio Republik Indonesia dalam mensosialisasikan pentingnya vaksin serta meminimalisir tentang penyebaran COVID ini dilakukan sejak terjadinya apa sejak terjadinya COVID sampai sekarang terus kita melakukan apa akselerasi bagaimana masyarakat itu paham bahaya terhadap COVID itu sendiri dalam konteks radikalisasi ada 315 konten berita memproduksi konten anti-radikalisasi yang juga dikonversikan sebagai kontennya melalui sosial media belum lagi termasuk RRI net yang secara aktif ikut memproduksi sendiri dan atau menyebarkan konten-konten visual yang diproduksi oleh pemerintah dan kementerian itu sendiri RRI juga secara serentak melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada serentak tahun 2020 siaran regional sebuah kegiatan Pilkada mulai dari persiapan pemilihan sampai dengan pelantikan anggota terpilih dalam wilayah provinsi yang dilakukan melalui pola sindikasi maupun jaringan regional lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan RRI korwil-korwil di seluruh Indonesia ada juga siaran-siaran yang bersifat lokal kegiatan Pilkada mulai dari tahapan persiapan pemilihan sampai dengan pelantikan anggota terpilih dalam wilayah kota kebupaten yang disiarkan stasiun Radio Republik Indonesia di wilayah pemilihan tersebut yang lebih penting ada juga tentang pengelolaan dana desa pengelolaan dana desa ini selalu disiarkan oleh RRI sebagai upaya untuk pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa dan RRI bekerjasama dengan KPK dalam bentuk dialog-dialog interaktif bapak-bapak dari KPK datang ke beberapa RRI di seluruh Indonesia kemudian juga ada pemutaran-pemutaran iklan layanan masyarakat dan juga ditampilkan di dalam berita online kami laporkan juga bahwa di masa pandemi COVID Radio Republik Indonesia terus meresonansi program siarannya terutama bagi kepentingan anak-anak sekolah dengan program belajar di Radio Republik Indonesia seluruh program siaran memberikan informasi pengetahuan panduan serta memenungkuk dan disinformasi tentang COVID Radio Republik Indonesia membuat program yang namanya Radio Tanggap Benjana maka seluruh programa 1 programa 2 programa 4 di daerah dan 80% pancaran Radio Republik Indonesia untuk siaran 23 yang siaran 24 jam itu yang disiarkan oleh 224 stasiun relay di Indonesia berkonsentrasi terus tentang bagaimana pelayanan dan pencegahan dari COVID itu sendiri kami akan melaporkan bahwa dalam respon sekolah di dalam program belajar di Pro 2 Radio Republik Indonesia yang diselaksanakan sepanjang COVID ini ada 17.920 sekolah TK itu ada kerjasama dengan programa 2 dengan semua sekolah-sekolah di Indonesia mulai tanggal 23 Maret sampai November 2020 ada 200 TK ada 2.250 SD ada 8.434 SMP ada 6.656 SMA perguruan tinggi ada 315 perguruan tinggi kemudian yang bersifat umum ada sekitar 60 kemudian RRI juga di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggalangan COVID ini ada program khusus untuk guru keliling melibatkan 215 sekolah luar biasa di seluruh Indonesia yang kami selenggarakan mulai 7 Oktober sampai November 2020 dalam kesempatan kegiatan-kegiatan apa siaran RRI radio maupun RRI televisi RRI net RRI juga memproduksi lagu-lagu yang berkaitan dengan apa pencerahan kepada masyarakat yang berjudul By Corona disiarkan di beberapa kanal RRI bahkan juga di TVRI kemudian RTV dan Indusiar serta Youtube dan ada sekitar 7.300 lebih viewer ada juga produk Mitle lagu-lagu nasional kolaborasi putri-putri Indonesia penyiara di Republik Indonesia sebagai apresiasi kepada para medis COVID-19 dengan 10.000 viewer dan beberapa lainnya ada yang bersifat islami pada saat Ramadan diproduksi salawat Tala Al-Badru yang disalawatkan ulama-ulama harismatik apresiasi yang luar biasa datang dari beberapa terutama dari Wakil Presiden tentang kinerja RRI yang berkaitan dengan bagaimana belajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia termasuk juga dari gugus tugas COVID apresiasi inovasi guru di perbatasan manfaat RRI sebagai media belajar dan mengajar Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati RRI juga seperti kemana kami sampaikan tadi konsentrasi juga tentang apa memotret bahaya radikalisasi di Indonesia dengan segala upaya-upaya pencerdasan publik melalui paranormal sumber yang kompeten karena hasil data yang dihimpun oleh Radio Republik Indonesia radikalisasi Indonesia masih sangat perlu diwaspadai oleh masyarakat di Bengkulu ada 58,58% kemudian di Gorontalo 58,48% di Sulsel 58,42% di Lampung 58,38% di Kaltara 58,30% ini 5 provinsi yang tidak terduga sebelumnya berpotensi radikalisasi memiliki potensi radikalisasi yang cukup tinggi ini hasil survei yang dilakukan oleh BNBP Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu setelah aplikasi RRI Playgo dua kali juara dunia untuk kategori Green Broadcasting Engineering Award pada tahun 2015 dan Developing Broadcasting Excellence Award pada tahun 2017 kali ini RRI menjelang akhir tugas direksi akhir Februari akan melakukan Soft Launching Artificial Intelligence Big Data Big Data yang diberi nama Sprint Sistem Pelanjak Ragam Informasi News Terbaru Sisi pertama memuat Big Data Jurnalistik RRI satu diantaranya misalnya data-data infografis seperti bagaimana posisi strategis Indonesia dengan Laut Cina Selatan ini semacam infografis kemudian bagaimana peran daripada Menteri Menko Perekonomian di dalam memulihkan style ekonomi Indonesia termasuk juga bahaya rontoknya apa tentang maskapai penerbangan di Indonesia akibat COVID kemudian ada satu berita juga yang cukup menarik yang ditarik oleh RRI belakangan RRI ini banyak mengekspos data-data sebagai kekayaan big data misalnya seperti bahwa Indonesia ini adalah raja baterai listrik dengan menguasai 25% cadangan nikel dunia Indonesia berambisi menjadi produsen baterai litium ion terbesar di dunia ini juga dikupas secara mendalam untuk pengetahuan publik dan tentang kekayaan-kekayaan Indonesia RRI juga membahas secara mendalam dalam kegiatan kekomisi 1 yang sedang konsentrasi pada RUU perlindungan data pribadi yang menjadi prolegnas pada tahun 2021 ketika data menjadi komunitas terpenting di dunia digital kebocoran data yang semakin masif dan mengkhawatirkan menuntut adanya peran pemerintah dan DPR untuk mempercepat kebijakan perlindungan data pribadi yang idenya sudah dibicarakan sejak tahun 2021 ini dikupas secara mendalam untuk diberitahukan kepada publik kerja parlemen karena memang di Indonesia ini ada setidaknya ada setiap 39 detik itu terjadi satu serangan hacker rata-rata 22.244 kali sehari kemudian juga RRI mengupas tentang era baterai listrik ini yang ada kaitannya dengan era mobil listrik melalui merevolusi dunia otomatif di dunia ini termasuk dalam kekayaan Artificial Intelligence yang nantinya akan diekspus mulai akhir Februari 2021 Bapak-Bapak yang Ibu-Ibu kami yang kami hormati kami sampaikan juga capaian reputasi Radio Republik Indonesia dua kali berturut-turut mendapat opini laporan keuangan dari BPK dengan predikat WTP dengan keberhasilan tersebut seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia mendapat tunjangan kinerja sampai 60% mudah-mudahan pemeriksaan tahun ini juga akan mendapatkan WTP sehingga kesejahteraan karyawan akan naik mendapatkan tunjangan kinerja lebih dari 80% kemudian RRI berhasil membawa RRI memperoleh tingkat kepatuhan mencapai 100% setiap tahunnya bagi pegawai yang wajib LHKPN membangun sistem pengendalian internal SPIP sistem pengendalian internal pemerintah dengan tingkat maturitas pada level ketiga sebagai sebuah target presiden pada tahun 2019 yang dinilai BPKP melakukan penataan usaha BMN dengan baik dua kali berturut-turut memperoleh BMN Award 2018 dan 2019 membangun sistem informasi menajemen laporan kinerja sebagai upaya melakukan pemantauan kinerja organisasi secara periodik berbasis teknologi kemudian membuat sistem aplikasi PNBP online dalam pengelolaan PNBP Radio Republik Indonesia RRI memperoleh penilaian sebagai badan publik yang informatif PPID dari Komisi Informasi Pusat tahun 2020 RRI sudah mencanangkan sebagai zona integritas yang dihadiri oleh KPK Ombudsman dan Kemenpan RBI memperoleh penilaian dari BPKP tentang kapabilitas APIP pada level ketiga sesuai dengan target Presiden oleh BPKP kemudian ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2020 tentang PNBP Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia membangun keberpihakan kepada negara kepada NKRI menjaga persatuan dan kesatuan bangsa lewat siaran-siaran keberagaman mesra kebangsaan dan apresiasi puisi bekerjasama dengan KPK untuk siaran pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia menguatkan siaran Radio Republik Indonesia di wilayah perbatasan untuk teritori budaya Indonesia kemudian terpilih menjadi anggota administratif konsil Asia Broadcasting Union dua kali berturut-turut sampai sekarang Indonesia punya hak bicara menentukan arah broadcasting di Asia Pasifik memperoleh penghargaan di bidang broadcasting Adinegoro Awad Adam Maling Awad EBU Awad KPI Awad Green Technology Awad dan sekitar 100 penghargaan lainnya yang diraih oleh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia membangun stasiun perbatasan Miangas Talaut Rote Batam dan 20 perluasan stasiun produksi di perbatasan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penyiaran internasional seperti NHK Jepang Vietnam Thailand Korea Broadcasting System dan dalam rangka menjalankan peran Radio Republik Indonesia dalam second track diplomasi sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia bekerjasama dengan KPK dalam pencegahan korupsi dalam bentuk news analysis infografis sebagai landasan topik siaran protiga Radio Republik Indonesia ini ada sebuah trending topik pernah dalam satu minggu berturut-turut Pak Luhut Pak Luhut Binsan Panjaitan melakukan wawancara dengan Radio Republik Indonesia dan ini kemudian menjadi trending topik dan dimuat di beberapa media oleh Tempo oleh Tribun News oleh Tirto ID kemudian CNBC Indonesia Kumparan kemudian Kompas Antara News Info Go ID Liputan 6 Republika Detik dan Tribun News Kom Penghargaan bidang siaran dan pemberitaan Dua kali berturut-turut menerima penghargaan tahun 2019 dan tahun 2020 Adam Malik Award Tiga kali berturut-turut menerima penghargaan tahun 2018 2019 dan tahun 2020 Adi Negara Award KPI Award 10 Desember 2020 baru saja dapat penghargaan KPI Award 10 Desember Diterima Perutiga Dengan Kategori Media Peduli Pandemi RRI Wamena Memperoleh Penghargaan Dari Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pemenang Kategori Program Anak Radio Dan Untuk Program Acara Lagu Dan Belajarnya Anak Di Wamena Pada 29 Agustus 2020 RRI Pontianak Memperoleh Penghargaan Dari Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pemenang Kategori Program Radio Peduli Anak 2020 Untuk Program Acara Dunia Anak 29 Agustus 2020 RRI Merauke Sebagai Pemenang Pertama Anograh KPI Award Kategori Wisata Budaya Dengan Judul Surga Dibalik Seribu Musamus RRI Sintang Sebagai Pemenang Pertama Anograh KPI Award 2020 Kategori Program Penyiaran Peduli Perbatasan Dan Daerah Tertinggi Pak Boleh tanya Pak Musamus Itu Apa Musamus Seribu Pak Musamus Ini Sebuah Apa Namanya Judul Pak Surga Dibalik Seribu Musamus Apa Musamus Surga Dibalik Seribu Musamus Musamus Itu Apa Rumah Semut Yang Besar Itu Musamus Makasih Pak Kami Lanjutkan RRI 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 Kembali Meraih Tiga Penghargaan Dan Mendominasi Seluruh Nominasi Dalam KPI Award KPI Award Juara 2020 Juara Pertama Kategori Wisata Budaya RRI Merauke Judul Surga Di Balik Seribu Yang Tadi Kemudian KPI Award 2020 Peduli Perbatasan Dan Daerah Tertinggal Dengan Judul Tak Patah Semangat Belajar Walau Minus Sinyal Kemudian KPI Award 2020 Lembaga Penyiaran Publik Peduli Pandemi Yang Dilakukan Oleh Pro3 Kemudian Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Ini Adalah Trend Pendengar Radio Republik Indonesia Baik Yang Berbentuk Analog Maupun Yang Berbentuk Digital Top Rating Aplikasi Radio Republik Indonesia Di Seluruh Indonesia Ada Ribuan Aplikasi Di Indonesia Pada Bulan April Dan Bulan Mei RRI Pernah Masuk Pada Top Rating Ranking Ke 22 Pada Waktu Itu Memang Apa Terjadinya Pandemi Kemudian Pada Rata-rata Level Pada Posisi RRI Pilego Pada Bulan Desember 2020 Dari Ribuan Aplikasi Ini RRI Masih Berada Pada Top Ranking Di Bawah 100 Yaitu Pada Ranking 86 Ini Ini Yang Menarik Adalah Progress Report RRI Ko ID Alexa Dan Ranking Alexa Yang Pada Tahun 2019 Itu Ranking Alexa Berada Pada Ranking RRI 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 dan solidaritas yang disetujui oleh Asia Broadcasting Union dan melibatkan 9 negara anggota EBU dalam proses produksinya yang disiarkan 78 member Asia Broadcasting Union di stasiun radio dan televisi di Asia Pasifik. Kemudian juga RRI kerjasama dengan RAPI, RAPI ini anggotanya adalah 90 ribu anggota di Indonesia memperkuat konsep citizen journalism, Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan RAPI memiliki lebih dari 90 ribu anggota di seluruh Indonesia, melakukan workshop sebelumnya anggota RAPI diterjunkan sebagai kontributor berita dan informasi. Sehingga berita-berita siaran Pro 3 itu berlangsung sangat menarik. Tahan dulu Pak, silakan Bu Nurul. Baik, terima kasih. Pak Dirut, ini slide Bapak ini ada 67, Bapak baru membacakan 20. Slide, ada hal-hal yang menurut kami tidak perlu dipresentasikan begitu Pak. Tadi ada yang bagus-bagus, tapi menurut saya yang penghargaan dan sebagainya saya kira di skip-skip saja begitu. Karena bicara sampai 67 slide ini saya rasa takes time Pak. Terima kasih. Langsung ke pokok agenda kita. Kinerjanya sudah, misalnya tadi untuk menyampaikan bahwa kinerjanya sudah berjalan, terus sekarang bagaimana pelaksanaan anggaran 2020? Iya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Direktur Keuangan untuk melakukan pelaksanaan laporan 2020 dan 2021. Terima kasih, Pak Dirut. Yang terhormat, pimpinan sidang dan anggota dewan yang kami hormati, Bapak-Ibu hadirin, terkenankan kami menyampaikan laporan keuangan dan realisasi anggaran LPP RERI tahun 2020. Paku anggaran sebesar Rp1.076.120.781.000, terrealisasi Rp946.000.000 lebih, sekitar 87,92 persen. 87 persen ini turun dibandingkan tahun kemarin karena di sini tergambar bahwa belanja pegawai hanya sekitar 84 persen. Karena pegawai di tahun 2020 ada yang pensiun sekitar 343 orang, jadi banyak gaji tidak terserap karena sudah pensiun. Untuk belanja barang sekitar 91 persen, kemudian belanja modal 95,55 persen. Jadi ini masih di atas 90. Berikutnya, realisasi anggaran per sumber dana tahun 2020. Dari rupiah murni, 88,28 persen. Dari pagu anggaran Rp1.060.000.000 lebih. Kemudian PNBP juga terserap sekitar 62 persen, koma 78,78 persen. Berikutnya, terkait hibah, kami dapat hibah di RRI Bogor untuk operasional siaran, jadi terserap 100 persen. Berikutnya, realisasi anggaran per program, dukungan manajemen terserap 82,21 persen dari pagu anggaran Rp164.000.000 lebih. Kemudian, program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik terserap 88,94 persen dari pagu anggaran Rp912.000.000 lebih. Berikutnya, realisasi anggaran per belanja output, yaitu belanja barang operasional terserap 86,84 persen dari pagu anggaran Rp838.000.000 lebih. Kemudian, belanja barang non-operasional 93,68 persen dari pagu anggaran Rp238.000.000 lebih. Berikutnya, realisasi anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19. Dari anggaran pandemi COVID-19 terserap sekitar 91,76 persen dari pagu anggaran sekitar 13 militer lebih. Berikutnya, penyelesaian tanah yang ditempati RRI Bogor. Ini yang beberapa rapat DPR selalu dipertanyakan. Alhamdulillah, pada tahun ini sudah dibeli RRI. Dasar dari pembeliannya adalah dari repisi anggaran dalam upaya optimalisasi dan efisiensi anggaran yang tidak terserap karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah, pada tahun ini RRI Bogor sudah terberi oleh RRI. Berikutnya, evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran LPP-RRI sekitar nilai kinerjanya 92,48 persen. Untuk selanjutnya, persiapan dan kesiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021. Anggaran tahun 2021 sebesar Rp1.684.132.593.000. Sumber dana dari rupiah murni Rp1.7 triliun atau Rp1.671 miliard lebih atau sekitar 99,2 persen. Kemudian dari sumber PNBP sekitar Rp12 miliard atau 0,8 persen. Paku anggaran per program dan per jenis belanja untuk program dukungan manajemen sebesar 60 persen. Kemudian untuk penyiaran publik 40 persen. Kemudian untuk jenis belanja, belanja pegawai sekitar 36,52 persen. Kemudian belanja barang 22,45 persen. Belanja modal 41,03 persen dari anggaran yang tersedia. Paku anggaran per belanja barang atau per jenis belanja modal. Belanja barang operasional 64 persen. Kemudian belanja non-operasional 36 persen. Untuk belanja modal, belanja modal infrastruktur teknik sebesar 82,5 persen. Kemudian belanja modal perkantoran 17,5 persen. Anggaran belanja penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 sebesar sekitar Rp2.842 juta. Belanja modal tahun 2021 sebesar Rp691 juta. Terdiri dari belanja modal prioritas nasional sekitar Rp380 juta. Kemudian belanja modal prioritas lembaga sebesar Rp310 juta lebih. Rincian alokasi program prioritas nasional sebesar Rp390 miliar lebih terlampir. Kemudian untuk rekapitulasi pagu anggaran tahun 2021 juga terlampir. Rekopsing anggaran di tahun 2021 sebesar Rp106.197.834.000. Sehingga anggaran LPP RRI di tahun 2021 sebesar Rp1.577.936.759.000. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk selanjutnya. Ini rencana program dari TMP rinciannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dirut. Saya kira itu bawa pimpinan dan Bapak dan Ibu anggota sidang. Terima kasih. Ada yang menarik, anggaran belanja pegawai tahun 2020 itu Rp606 miliar, tapi realisasinya karena pegawainya berkurang pensiun, jadi hanya Rp510 ini bikin kinerja keuangan jadi rendah. Ya kan Pak ya? Ya Pak. Gimana lagi sudah pensiun, masa digaji? Tidak bisa direvisi Pak. Tidak bisa direvisi, anehnya tahun 2021 naik malah Pak. Emang pegawainya nambah banyak? 2021 jadi Rp615 loh. Padahal pegawainya tidak nambah kan? Berkurang kan? Berkurang. Nah ini nanti PR lagi, berarti akan menurunkan kinerja keuangan tahun 2021. Itu untuk nambah kenaikan gaji Pak Ketua. Ya? Nambah kenaikan gaji. Tapi kan tidak mungkin sebesar itu Pak. Naikan tukin Pak harapannya 80 persen. Nah, oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih Dewas dan Dirut LPP RRI sudah menyampaikan. Adem juga ternyata, ya. Alhamdulillah. Langsung saja pada pendalaman ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Saya ada daftarnya. Oh ya, 6. Ketua, daftar Ketua. Ya. Pak Yan, dilanjut dengan Pak Niko, dan selanjutnya Pak Sturman. Pak Yan, silakan Pak Yan. Terima kasih, pimpinan yang kami hormati berserta seluruh rekan-rekan anggota Komisi 1. Pak Dirut Teferi dan Ketua Dewas LPP Teferi yang kami hormati berserta seluruh jajaran. Lirut RRI dan Ketua Dewas beserta seluruh jajaran yang kami hormati. Mungkin saya lihat terkait dengan alokasi anggaran di TVRI dan RRI ini memang sedikit bervariasi, khususnya di dukungan manajemen dan penyiaran publik. Kemudian masuk ke rinciannya juga, belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai. Saya sedikit mengingatkan kembali bahwa belanja modal ini seharusnya menjadi perhatian juga dari Bapak-Bapak sekalian. Karena kami beberapa kali melakukan kunjungan, baik itu ke RRI dan juga ke TVRI. Banyak sekali sarana-prasarana yang harus terus dilakukan pembaharuan, sehingga itu bisa mendukung operasional manajemen dari satuan kerja TVRI dan RRI yang ada di daerah. Kenapa demikian? Karena saya lihat kalau tidak terus dilakukan upgrade atau pembaharuan terhadap sarana-prasarana, ini juga akan menjadi satu kendala juga untuk menunjang operasional penyiaran di daerah-daerah. Sehingga saya berharap tidak hanya tumpuannya yang dilakukan upgrade terhadap sarana-prasarana itu bertumpuh di tingkat pusat saja. Tetapi di daerah-daerah ini menjadi perhatian penting terutama daerah-daerah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan sudah seringkali kita mengingatkan agar kualitas penyiaran kita harus lebih baik dari negara-negara tetangga kita, sehingga ada hal-hal yang positif dari informasi publik baik yang disiarkan oleh TVRI maupun RRI yang tentunya dapat dikonsumsi oleh masyarakat kita di wilayah perbatasan, yang dapat memberikan edukasi tetapi juga gambaran terhadap masyarakat terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Nah yang berikut terkait dengan urusan personil. Saya lihat bahwa sudah harus dilakukan pengisian terhadap personil atau SDM yang ada di TVRI dan juga RRI, khususnya yang terdistribusi ke daerah-daerah. Kalau kami ketemu ini pegawai TVRI dan pegawai RRI ini sudah usia-usia penciun semua. Nah jadi usia pensiun ini mudah-mudahan masuk dalam perencanaan Bapak-Bapak, sehingga di tahun ini dan tahun depan sudah harus perlu dilakukan percepatan untuk pengisian personil. Kenapa demikian? Karena ini sudah tahun 2021, jadi jangan sampai kita lambat berlari. Sebentar lagi kita masuk di 2022, kita itu disyaratkan Undang-Undang Om Ibu Slo atau Undang-Undang Cipta Kerja untuk masuk dalam analog switch off. Tetapi pertanyaannya, kalau SDM-nya tidak tersedia dengan baik, kita fokus pada sarana-prasarana saja, saya yakin juga tidak akan bisa menunjang kebijakan pemerintah yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu, saya pikir ini menjadi satu kesatuan yang tentunya berkesenambungan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka analog switch off di tahun 2022. Nah, saya lihat tadi presentasi yang disampaikan juga oleh DIRU TVRI dan RRI, saya pikir sudah masuk dalam merencana ke sana, tapi strategi percepatannya harus dilakukan. Karena kalau strategi percepatannya tidak direncanakan secara komperensif untuk mengarah kepada mendukung kebijakan analog switch off, saya pikir itu akan menjadi satu kendala kita. Saat ini saja pengembangan kita, ini tumpuannya hanya terfokus di pusat. Tapi kalau kita ukur, kualitas penyiaran di daerah-daerah itu sebenarnya belum memenuhi harapan masyarakat yang seutunya. Misalnya kita bicara soal edukasi, kita bicara soal budaya, informasi tentang budaya, informasi tentang edukasi, itu banyak yang belum konsisten terhadap arah dan kebijakan dari tingkat pusat. Oleh sebab itu, ini yang perlu terus dilakukan supervisi oleh Bapak Ibu di TVRI dan juga RRI di tingkat pusat, sehingga daerah-daerah ini benar-benar konsisten dan terus dilakukan evaluasi secara bertahap. Evaluasi kinerja, tapi juga evaluasi program. Relevansinya cocok nggak dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kita di daerah yang perlu kita jangkau? Terutama daerah-daerah perbatasan itu harus menjadi prioritas penting. Kita ini negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Australia, Papua New Guinea, Timur Leste, kemudian Filipina. Malaysia, Singapura. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu strategi kita untuk bagaimana memainkan peran penting di industri penyiaran, agar masyarakat kita bisa terkontrol dan masyarakat kita itu menjadi kekuatan juga bagi kita untuk menjaga wilayah-wilayah pertahanan kita yang terluar ini. Saya pikir untuk penyiaran kita khusus di daerah-daerah kepulauan ya, karena kita ini negara kepulauan terbesar di dunia, masih banyak pulau-pulau yang belum terjangkau juga dengan penyiaran-penyiaran kita yang memang baik itu analog maupun digital yang kita harapkan. Dan ini harus perlu mendapat salah satu survei khusus mungkin dari Bapak-Bapak di RRI dan TVRI, supaya daerah-daerah ini bisa dipetakan bagaimana supaya target penyiaran kita bisa menjangkau seluruh wilayah-wilayah 3T, jadi masyarakat kita yang ada di pelosok manapun mereka bisa mengikuti perkembangan dunia dan perkembangan kita kira-kira ini. Saya contohkan saja misalnya kita bicara soal pencegahan COVID-19 dan pelaksanaan vaksin saat ini. Banyak masyarakat kita di daerah-daerah pelosok yang belum paham. Bahkan kalau kita bicara soal COVID, contohnya saja misalnya di Madura. Di Madura kalau orang bicara COVID di sana, ini bisa dikejar sama masyarakat dengan cerulit. Apalagi kita bicara soal vaksin. Karena orang di kampung merasa bahwa ini COVID kami tidak ada yang COVID di sini. COVID itu adalah orang kota. Ini mindsetnya belum sama seperti apa yang dipikirkan oleh masyarakat modern di perkotaan. Nah ini harus perlu disamakan cara pandang, cara berpikir kita terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Nah sehingga kita itu dianggap oleh dunia luar bahwa kita mampu menangani situasi pandemi COVID-19 ini. Terutama sekarang kita masuk dalam tahapan vaksinasi. Benar-benar itu pesan pemerintah tersampaikan begitu. Entah itu melalui pesan media kita yang kita sampaikan lewat RRI dan TVRI. Tapi saya isyaratkan untuk lebih proaktif lagi nih strategi penyampaian pesan kita sampai ke masyarakat. Baik itu lewat TVRI dan RRI melalui lembaga-lembaga atau perwakilan lembaga penyiaran yang ada di seluruh daerah atau di 34 provinsi. Nah ini yang mungkin perlu saya tekankan karena kami temukan di daerah-daerah ini banyak masyarakat gak paham. Salah satunya juga di Papua misalnya, ini banyak orang jalan gak perlu pakai masker Pak. Apalagi saya kalau kunjungan ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah Kabupaten Pemekaran, itu masyarakat gak pakai masker mereka anggap biasa-biasa saja. Mereka menganggap bahwa situasi COVID-19 ini dihadapi di orang di perkotaan memang sama seperti orang di Madura. Jadi saya pikir ini yang harus didorong terutama memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam target pemerintah saat ini untuk melakukan vaksinasi. Nah ini harus perlu dilakukan secara rutin supaya target satu tahun ini vaksinasi ini program ini sudah bisa menyentuh target pemerintah misalnya 1 juta dalam satu bulan vaksinasi yang harus dilakukan atau dilaksanakan, maka mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan perkembangan kita akan semakin membaik. Kenapa demikian? Karena kalau perkembangan pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara baik, ini juga akan menunjukkan kinerja kita di mata dunia bahwa kita mampu menangani COVID-19. Dengan begitu tahapan demi tahapan kita masuk dalam proses pemulihan ekonomi yang diarahkan oleh kebijakan nasional oleh pemerintah, ini bisa tercapai di tahun yang akan datang. Nah kalau tidak kita lakukan ini, saya yakin masuk di tahun depan pun juga proses tahapan dalam menuju ke pemulihan ekonomi kita berjalan lambat. Kita lihat saja beberapa daerah-daerah yang memang mengandalkan dan hidupnya hanya mengandalkan industri pariwisata, semua sekarang masih di total. Nah ini bagaimana supaya kita bangkitkan kembali? Kalau kepercayaan publik di dunia saja terhadap kita masih rendah dalam penanganan COVID-19. Jadi saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Industri penyiaran, TVRI dan RRI harus menjadi tulang punggung pemerintah yang bisa menyampaikan pesan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam tahapan penanganan COVID-19 dan vaksinasi saat ini. Nah ini yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa TVRI dan RRI perlu strategi khusus untuk bisa menyampaikan pesan pemerintah dan mendorong partisipasi publik untuk pelaksanaan vaksinasi, tetapi juga pelaksanaan protokol kesehatan. Nah kalau ini kita lakukan, saya yakin bahwa masyarakat kita akan tertangani dengan baik. Dan pemerintah juga akan mendapat dampak yang besar, karena masyarakatnya disipin dan tertip dalam protokol kesehatan. Nah yang berikut, terkait dengan pelaksanaan pembenahan struktur dan juga pengisian personil di internal TVRI, saya pikir saya berharap untuk Dewas dan TVRI bisa bersinergi, tapi Dewas juga bisa memberikan keleluasan kepada dirut dan jajarannya untuk mengkonsolidasikan kembali seluruh kekuatan TVRI yang kemarin. Jadi tidak lagi bahwa ini si A ini mengikuti si B, si A ini mengikuti si C, tidak lagi seperti itu. Karena baik Dewas maupun dirut TVRI ini, kami di komisi ini sudah bersepakat, seperti tadi pimpinan mengarahkan, bahwa kami sudah menerima kinerja yang baik dan terbaik ke depan dengan harapan kita bahwa TVRI ini akan menjadi satu kekuatan yang utuh dengan Dewas untuk membenai internal, baik dalam pengisian personil, tapi juga konsolidasi organisasi. Nah ini saya pikir mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan, sehingga dirut kita juga minta untuk harus secepatnya, karena target kinerja di 2021 sangat menentukan kita untuk masuk dalam program digitalisasi penyiaran. Ini kita belum bicara lagi, masuk pada revisi undang-undang penyiaran yang nanti kita tetapkan. Pertanyaannya, undang-undang penyiaran kalau sampai kita revisi dan itu berlaku lagi di tahun 2022 bersamaan dengan arahan dari undang-undang Om Ibu Seloh, apakah kita siap atau enggak? Nah ini yang saya pikir organisasi dan personil ini harus turut di benahi dan mungkin sesegera mungkin dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun, itu harapan saya. Sehingga Pak Dirut tetap mengkonsultasi kembali dan juga merangkul semua pihak. Nah ini mungkin beberapa catatan yang dapat saya sampaikan, kemudian saya juga mengisyaratkan agar teman-teman di RRI juga bisa memperhatikan sumber daya-sumber daya di daerah yang harus perlu diaktifkan kembali dan dikonsultasikan kembali. Baik itu sarana-prasaran sampai dengan personilnya. Mungkin itu saja beberapa catatan dari saya pimpinan, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih, lanjut Pak Niko. Baik, terima kasih Ketua, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati, para tamu kami yang sudah hadir semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua paparannya dari Dewas dan LPP. Ada beberapa isu yang ingin saya sampaikan, yang pertama mungkin ke Dirut TVRI. Ini kan Pak Dirut baru, kita baru rapat kerja yang full ini baru sekarang, dan saya rasa memang tugasnya agak berat begitu mulai langsung pandemi kan gitu ya. Tapi saya lihat capaiannya oke, tapi ada beberapa hal yang juga bisa dijelaskan di sini. Yang pertama adalah mungkin sisa-sisa manajemen yang lama, yaitu konsolidasi yang pertama. Kemarin Dirut yang lama, capaiannya selalu bagus kalau di dalam komisi, tapi ternyata di dalamnya kropos, yaitu konsolidasi di dalam sendiri, internal. Yang kedua, kemudian Pak Direktur Keuangan juga ini mewarisi permasalahan lama kan gitu kan, ada tagihan-tagihan yang kemarin sempat menjadi catatan kisuh antara Dirut dan Ketua Dewas periode yang lalu mengenai sepak bola dan beberapa tagihan. Tolong dijelaskan juga di tempat ini apakah permasalahan tersebut sudah beres semua atau masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Dan kemudian, sama dengan RRI, kayaknya akan ada banyak keperluan sumber daya manusia ke depannya kan gitu ya, banyak yang pensiun tadi di RRI, mungkin tahun 2022 akan lebih banyak lagi yang pensiun katanya begitu. Nah ini kita perlu juga sama-sama bicara mengenai SDM yang cakap digital, karena ke depan tantangannya akan sangat berbeda TV zaman dulu dengan TV zaman sekarang. Semuanya masuk dengan era digital, semuanya punya channel-channel yang baru, dan sekarang punya cara baru yang berbeda melakukan penetrasi pasarnya, nggak bisa dengan gaya-gaya lama. Memang masih banyak penonton-penonton TV analog dan digital ya, seperti yang kita saksikan di TV-TV mainstream, tapi ke depannya semuanya akan bergerak. Saya yakin ini semuanya akan bergerak menuju generasi digital yang hanya menyaksikan dan bisa memilih. Kalau sekarang kan dulu kan kita TV-nya cuma satu TVRI, muncul TV swasta, semuanya given. Kalau sekarang ini kan semua orang bisa milih mau nonton apa, kapan, di mana. Artinya pasti penetrasi pasarnya akan sangat berbeda. Nah ini juga perlu tenaga-tenaga muda. Nah saya belum melihat ada SDM-SDM kalau saya jalan ke RRI, ke TVRI, yang sepertinya cukup mumpuni. Ini jangan ngomong umur lah ya, kalau umur sama lah kita semua, kolonial. Tapi belum cukup bisa. Iya, 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 iya benar-benar. Kelihatan sih kalau pakai masker, kalau dibuka sih kelihatan banget kolonialnya. Tidak ada yang merasa-rasa cukup siap untuk menghadapi perubahan budaya, menikmati media ke depan. Karena semuanya kan mereka bisa pilih. Bisa pilih filmnya kapan saja. Kalau saya lihat sekarang TV berbayar. Mungkin Bapak-Bapak sendiri punya TV berbayar di rumah. Berapa banyak sih sekarang yang nonton film-film yang disajikan di HBO, HBO Hits, dan segala macem. Kita nggak mau. Film-filmnya lama, jelek. Bukan jelek ya, film-filmnya sudah lama ya. Banyak film baru yang disajikan di OTT yang lain. Jadi ini adalah cara orang baru menikmati media. Jadi kita perlu SDM-SDM ke depannya itu yang cakep digital. Bukan hanya melek digital, tapi cakep digital dan tahu bagaimana penetrasi pasar ke depan. Selanjutnya, ini kalau bicara anggaran, ada dua hal yang menarik. Karena kita kalau bicara anggaran di sini, sering sekali karena semuanya digabung dengan laporan-laporan yang lain, kinerja-kinerja yang lain, sehingga semuanya sepertinya tipis-tipis saja, disampaikan gelondongan saja. Tapi kalau boleh, tadi kan sudah disampaikan juga Pak Ketua, ada perubahan, ada angka-angka yang tidak tercapai. Kalau bisa, kalau angka-angka tersebut tampak jauh dari perencanaan, tolong juga disertakan penjelasan yang detail dan angkanya. Kalau tadi kan cuma ya tidak bisa karena pensiun. Kemudian juga kalau di TVRI di sini, ada belanja barang yang realisasinya 90,71%. Tolong Pak Dirut, bisa dijelaskan apa dan kenapa. Dan kemudian ada rencana untuk melakukan perbaikan-perbaikankah. Ini perlu dijelaskan juga, karena ini kan juga pengawasan terhadap anggaran. Jadi kalau ada angka-angka yang pencapainya jauhlah, di bawah 95%, perlu juga dijelaskan di ruangan ini, kenapa dan apa alasan-alasannya, supaya kami semua mengerti apa yang terjadi. Kita juga bisa ikut sama-sama sumbang saran kalau ada permasalahan yang bisa kita atasi bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Sturman, terus siap-siap Pak Mukhlis, Ibu Kristina, Pak Bobi, Pak Sukamta, dan Pak Hasbi. Pak Sturman, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Merdeka, memang hari ini agak panjang sebenarnya acara kita, karena panjangnya banyak, lama nunggu sebenarnya, bukan acaranya. Tapi enggak apa-apa, ini salah satu dinamika yang harus kita lalui. Karena kesabaran itu diawali dari hal-hal yang sederhana. Pertama, saya menguncap terima kasih kepada Dewas TVRI dan Dirut TVRI, karena memang seperti dikatakan pimpinan tadi itu luar biasa, sudah guyup. Tadi saya lihat Pak Dewas ngomong-ngomong dengan Pak Dirut, sampai mepet kepalanya, wah ini luar biasa, ini jarang terjadi nih. Dan yang paling saya sadut lagi, laporan itu jadi satu nih. Keren banget nih. Tumben-tumben jadi satu, biasanya kan seperti TVRI, RRI sama Dewas beda laporannya. Ya beda ya Pak, ya bukunya beda. Betul ya Pak? Ya Pak Dirut? Betul. Kalau ini, TVRI luar biasa ya. Saya salut, mudah-mudahan juga, ke depan juga, bukan hanya di laporannya yang jadi satu, tapi sikap, perilaku, tindak tanduk, dan lain-lain, akan tetap utuh untuk membangun TVRI yang luar biasa. Karena ini, kita tidak perlu lagi nanti diskusi di TVRI Komis 1 ini, hal-hal yang menyangkup, hal-hal usaha-urusan yang seperti itu. Demikian halnya juga dengan RRI, bukan karena laporannya dua, langsung mendua hatinya. Enggak juga, Pak. Saya yakin dan percaya memang RRI itu luar biasa. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada RRI dan TVRI. Mengapa TVRI itu baru di 30 provinsi? Artinya itu kan tidak bisa mencapai ke seluruh wilayah NKRI. Kapan kira-kira akan menjadi 34? Sebentar lagi di Papua ada muncul lagi provinsi lain, seperti itu juga, misalnya. Kemudian RRI, kalau saya tadi dengarkan laporan dari Bapak Dirut, ada 220 pemancar ya, Pak? 200? 54? Udah tambah lagi, Pak? Tadi Bapak ngomong 220? Tambah 4 lagi? Mudah-mudahan satu jam lagi udah tambah lagi nih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Karena saya lihat tidak semua wilayah kita, seperti dikatakan Pak Ian tadi, tidak semua wilayah kita tercover oleh RRI. Contohnya di wilayah kami, wilayah Dapil saya, Provinsi Kepulauan Riau. Enggak semua, Pak. Kemarin sudah sampaikan juga kepada Menteri Kominfo. Kapan ini? Di sana masyarakat lebih cenderung mendengarkan radio dari Singapur maupun dari Malaysia. Bahkan kita nyetel radio di Batam, di mobil, itu lebih nangkep yang punya Singapur, Pak. Nah ini kenapa, Pak? Apa nggak bisa ditambah lagi? Dan memang nanti pengaruhnya kepada personil, Pak. Kami datang beberapa kali ke beberapa stasiun RRI yang ada di Medan maupun bulan lalu kita yang ke Malang. Memang agak sedikit pengaruh terhadap personil ini, Pak. Sudah senior-senior semua. Saya nggak mau mengatakan dia kolonial, karena nggak mungkin juga. Karena waktu zaman kolonial, belum lahir juga orangnya kayaknya. Tapi saya lihat senior-senior semua. Yang muda-muda nggak ada, Pak. Seperti saya ini, nggak ada. Bapak ketahuan jangan terkeras, Pak. Artinya, artinya nggak ada regenerasi yang berlanjut. Nah ini agak sedikit menyedihkan. Apalagi tadi serapan dana tadi nggak terserap. Kan agak sedikit ironis ini. Mengapa tidak pengadaan? Apa alasannya? Nanti Bapak akan jelaskan. Yang berikutnya, tadi di TPRI maupun RRI mendapat penghargaan, ya Pak. Kalau TPRI mendapat nilai kinerja nomor urut 5, ya Pak. Ada hadiahnya nggak, Pak? Nggak ada, Pak, ya. Kemarin kita dengan Menlo ada hadiahnya itu. 60 miliar. Karena nomor 2, nomor urut 2. Saya nggak tahu penilaian apa kemarin itu. Saya ingin bertanya, Nah, ini berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK, Pak. Penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi kepegawaian serta pelaksanaan anggaran temuannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur LPP, TPRI, dan LPP, RRI belum memadai. Sehingga BPK merekomendasikan untuk merevisi PP nomor 12 tahun 2005 tentang LPP, RRI, dan PP nomor 13 nomor 2005 tentang LPP, TPRI. Pertanyaannya, sampai di mana Bapak mengajukan usulan tersebut? Kemudian yang terakhir, yang terakhir, RRI ini, Pak. Saya karena tadi Bapak tulis itu sekali di udara, tetap di udara. Wah, saya bangga sekali, Pak. Walaupun saya bukan TNI AU, Pak. Saya TNI AL. Kalau udara kan bangga itu. Kalau kami dulu bangga. Sekali udara, tetap di udara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak bisa menilai, melihat apakah siaran Bapak itu sudah ditangkap dan bisa berpengaruh terhadap masyarakat, khususnya di pedesaan. Ini penting, Pak. Kemudian tentang COVID. COVID sekarang kita dunia ini luar biasa dan pemerintah Republik Indonesia sangat concern terhadap COVID ini. Apakah Bapak ada hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah setempat, provinsi khususnya, tentang COVID ini? Misalnya, sampai dengan hari ini di Banten sudah berapa orang yang sudah divaksin dan Bapak bisa siarkan di negara Banten. Mengapa harus divaksin dan seterusnya. Kontennya Bapak sudah jelaskan tadi berapa lama konten. Demikian juga TPRI, Pak. bagaimana ini pengaruhnya? Karena kita kan harus ini kan spesial apa, spesial report ini. Bagaimana TPRI itu bisa juga menyampaikan bahwa di daerah, karena kan lokal punya adip, Pak ya. Misalnya, di Bali kah, di Sumatera Utara kah, berapa sih yang sudah divaksin, berapa sih yang terkena daerah tersebut? mengapa akan harus kita laporkan ini? Karena pengaruh ini terhadap masyarakat. Kami hanya bisa bersandar, walaupun kemarin kita dari KPI mengatakan, mereka akan mengatur semua itu, menilai semua itu, semua siaran. tetapi, kalau kita sebagai radio atau TVRI yang dibiayai pemerintah tidak semangat untuk memasalah COVID ini, siapa lagi kalau bukan kita? Dan yang terakhir, kemarin KPI menyampaikan kepada kita dua hari yang lalu, bahwa mereka akan melaporkan secara terbuka tentang lelang-lelang yang dilakukan oleh pemerintah. Biaya penganggaran. KIP, KIP ulangi, bukan KPI ya, KIP. Nah, apakah TVRI dan RRI sudah ada komunikasi dengan KIP tersebut? Demikian, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Mukhlis Basri. Silakan. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rakan-rakan Komisi 1 yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati dirut dan dewas, TPRI dan RRI. serta seluruh jajaran. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada dirut dan dewas. Yang saya lihat, kenderjanya tadi dilaporkan, sudah sangat memuaskan, walaupun dirut baru umur 7 bulan. pesan saya, jalankan tugas sesuai dengan tepoksi masing-masing, jangan saling intervensi, Pak. Itu supaya bisa menjalankan dan meningkatkan kinerja untuk ke depan. Dan saya kepada TPRI tadi disampaikan dalam laporan bahwa penerimaan negara bukan pajak. Itu targetnya 125 miliar sekian. Alhamdulillah terrealisasi tahun 2020 212 miliar lebih. Sehingga tercapailah 169,54 persen. Ini kan kinerja yang sangat luar biasa, Pak. Nah, yang saya tanyakan kalau tahun yang lalu targetnya 125 untuk tahun 2021 ini berapa persen atau berapa targetnya itu 2021 ini. Jangan sampai targetnya sama dengan tahun 2020 ini, Pak Dirut dan Pak Dewas. Selanjutnya kepada RRI beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca bahwa RRI ini bekerja sama dengan satu lembaga Indobarometer kalau saya tidak salah, Pak. Dirut ya. Pak Dewas melaksanakan survei masalah kemiskinan. Dimana hasil surveinya bahwa Pak Jokowi katakanlah di dalam laporannya itu gagal. di dalam menangani COVID-19 ini. Nah saya berharap justru sama dengan mungkin kalau Bapak tadi tingkat ini Pak Sturman tadi. Kenapa Bapak tidak melaksanakan survei juga masalah vaksin. Berapa rakyat Indonesia ini yang siap untuk dipaksin. Karena kalau siap semua nanti Pak sementara vaksinnya juga ini kan baru berapa baru berapa juta sementara penduduk kita ini kan hampir 300 juta. Nah ini yang perlu Bapak ini kan lebih baik mungkin di situ. yang selanjutnya ini TPRI ini apa namanya RRI ini kan luar biasa Pak didengar di seluruh penjuru pelosok bahkan sampai ke luar negeri. Nah saya melihat kemarin membaca juga ini sempat RRI ini ya seperti media sosial juga artinya menyampaikan berita mungkin ngambil dari media sosial atau mungkin berita sendiri masalah apa namanya kasus di kementian sosial ya masalah Bansos harapan saya Pak kalaupun berita itu seperti itu seharusnya mungkin setelah ada penetapan tersangka boleh mungkin Bapak sampaikan bahwa apa namanya ini kan sepertinya ya saya nggak tahu ya apa namanya kenapa RRI ini ya sudah ya sudah saingan kata saya dengan media sosial sama dengan tempo juga ya seperti langsung menghakimi sementara kata saya tadi RRI ini kan didengar seluruh masyarakat yang membuka jadi akan cepat sekali beritanya nah ini jangan sampai terulang lagi Pak bukan hanya untuk PDI perjuangan tapi untuk siapapun juga harus sangat hati-hati apa namanya menyajikan berita karena ini kan sangat sensitif berita ini seperti masalah apa namanya ada ya madam saya lihat ya di apa namanya di RRI ini lingkaran partai apa namanya PDI perjuangan sekali lagi harapan saya jangan sampai terulang dan kembali saya mohon penjelasan Pak masalah artinya kerjasama survei antara RRI dengan indobarameter tadi ya saya kira itu Pak Pimpinan terima kasih saya ihri Wallahumwabikiluakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam lanjut bu Christina ya terima kasih pimpinan untuk TVRI dulu dewas saya senang sekali mendengar pengantar dewas hari ini ya yang pertama soal rapel pembayaran tadi Tungkin sampai dengan Desember 2019 sudah terrealisasikan kedepannya juga akan dikaitkan sebagai insentif ini baik untuk produktivitas lalu kedua dewas juga melakukan review tadi atas kebijakan kebijakan dewas asumsi saya ini menjalankan langkah sebagaimana dibinta oleh BPK ya rekomendasi BPK nah satu hal Pak kita ingat waktu itu prosedur yang cenderung complicated contohnya yang saya ingat itu terkait perizinan jadi kalau direksi itu mau keluar kota izinnya itu berbelit-belit nah tadi saya angkat Bapak juga bicara soal gercep ya gerak cepat nah saya harap prosedur-prosedur seperti ini bisa disederhanakan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas lalu juga ya intinya saya senang mendengar prioritas tadi juga prioritas kerja dewas 2021 salah satunya adalah optimalisasi koordinasi kerja dan koordinasi antara dewas dan direksi untuk membesarkan dan memajukan TVRI nah ini kita harap ke depan Pak selalu harmonis karena dengan tagline media pemersatu bangsa kalau organ internalnya nggak bersatu jadinya lucu ya Pak ya nggak ini terlalu jauh jadinya nah untuk Pak Dirut kita apresiasi tadi beberapa hal Pak Dirut ya ada proses hibah aset tadi dari 4 Pemprov sudah jalan lancar juga ada langkah pengansuransian barang milik negara percepatan sertifikasi tanah juga ada perampingan organisasi dan sampai dengan pengalihan jabatan tadi yang di approve juga oleh Menpan RB nah satu pertanyaan saya Pak tadi alokasi anggaran untuk program 2021 saya lihat itu ada program penyiaran publik di halaman 39 nilainya itu 636 miliar sekian-sekian sementara di halaman 41 ada tagging prioritas program penyiaran publik 415 M sekian-sekian nah ini ada diskrepansi 221 M bisa dijelaskan Pak Dirut ya lanjut ke analog switch off di slide tadi juga dipaparan analog switch off menjadi peluang bagi masyarakat peluang bisnis kreativitas anak muda content creation tadi lalu masyarakat bukan hanya sebagai penonton saya ingin explore sedikit bagaimana peluang bagi masyarakat ini jika kita kaitkan dengan bisnis model yang dijalankan oleh TVRI apa ada yang bisa bisa disinkronkan gitu bisa dikaitkan lanjut ke RRI untuk dewas terima kasih tadi paparannya juga saya lihat di prioritas kegiatan dewas 2021 ada seleksi dewan direksi ya Pak ya seleksi dewan direksi untuk periode 2021 sampai 2026 nah kami ingin mendengar sedikit bagaimana persiapan soal ini apakah sudah ada timelinenya kita pengen tahu juga soal ini nah untuk Pak direksi saya apresiasi konten-konten berita yang bagus Pak data berbentuk infografis tadi disajikan tentang hal-hal penting yang menjadi kepedulian banyak masyarakat pandemi COVID dan lain-lain ya lalu RRI sprint tadi ini bagus ini informatif menarik nah saya harap di program 2021 bisa dikencangin juga untuk membantu program vaksinasi Pak karena masyarakat ini banyak masih belum yakin sementara ini merupakan program yang membutuhkan dukungan semua upaya luar biasa sudah dilakukan pemerintah sepatutnya lah kita semua membantu mensukseskan nah RRI bisa berperan disini bagaimana meyakinkan melalui konten-konten yang informasinya baik ya dan juga kredibel menarik yang soal radikalisasi Pak ini tadi saya langsung minta cek TA saya peta potensi radikalisme pelajar ternyata ini data tahun 2017 nah ini kenapa diangkat disini apa tidak ada data yang terbaru atau bagaimana ini kita pengen tahu juga di halaman 5 peta potensi radikalisme pelajar ya itu data 2017 lalu soal realisasi tahun anggaran 2021 Pak itu ada pagu pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik sebesar 912 miliar nah itu terrealisasi 88,94% sehingga ada sisa disitu 100 miliar nah kenapa justru kok untuk penyelenggaraan siaran radio bisa ada sisa halangan atau tantangan apa yang terjadi yang Bapak hadapi terima kasih pimpinan makasih Ibu Christina cepat lanjut Pak Bobi terakhir nanti Pak Haspi terima kasih pimpinan Bapak Dewas RRI Dewas TVRI berserta jajaran dan Direksi TVRI Pak Dirut dan RRI saya langsung saja Pak karena memang tadi sudah disampaikan mengenai pertama evaluasi kinerja 2020 Pak secara normatif tadi yang disampaikan ini sudah cukup baik tapi kalau indikatornya memang tolong dimonitor Bapak Dewas dan juga Bapak Direksi Pak Dirut juga karena kinerja ini indikatornya jelas ini good governance-nya itu karena selama sampai 2018 rapot BPK-nya merah 2020 WTP baik itu TVRI atau RRI dan ini juga membuat konsekuensi bagus adanya tambahan anggaran jadi tolong dimonitor agar kinerja tahun 2020 di BPK-nya nanti itu tetap bisa mempertahankan WTP-nya karena percuma kalau kita sudah disini bersepakat kita mengapresiasi tapi nanti setelah di semester pertama bulan Juni keluar laporan BPK-nya lebih rendah lagi dari predikat di tahun 2019 akan kesulitan kita untuk melakukan peningkatan usulan peningkatan anggaran di 2022 jadi tolong Pak Dewas dan juga Pak Dirut dan Direksi baik TVRI dan RRI tolong dimonitor bagaimana perkembangan laporan BPK untuk tahun 2020 itu kalau tidak salah mungkin akan keluar-keluarnya itu antara bulan Maret atau April jadi saya minta karena tahun 2020 ini ada kekhususan untuk RRI dan TVRI karena ada soal penugasan sosialisasi COVID pilkada dan juga apa ini school from home jangan sampai ini ada peluang untuk adanya penurunan predikat dari WTP ke peringkat yang lebih rendah lagi dari BPK karena kalau laporan BPK ini ada penurunan Pak sudah lah kita susah nanti kita ngomong tahun 2022 untuk peningkatan anggaran untuk poksi apalagi sudah ada penugasan mengenai digitalisasi penyiaran yang kedua yang kedua kami mendengar dalam RPP yang baru ditanda tangan 39 RPP dan 4 perpres turunan dari undang-undang cipta kerja kemarin 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 itu sudah ada pengaturan mengenai automated switch off untuk tahun 2022 nah yang ingin kami tanyakan khususnya di TVRI apakah disitu sudah cukup payung hukumnya nanti mungkin divisi hukum bisa mereviewnya untuk melakukan automated switch off karena automated switch off itu kan tidak bukan berlaku untuk TVRI saja ini juga mengakibatkan konsekuensi bagaimana pembagian digital dividen nah pembagian digital dividen ini apakah TVRI sudah mengeksersis dapat berapa frekuensi baru dan bagaimana mengeksersisnya agar 2022 sudah ada tambahan frekuensi frekuensinya bisa langsung dipakai nah ini terhadap konsekuensi dari PP cipta kerja yang kemarin ini kami ingin mendengarkan masukan pak karena terserang kami juga belum di update ini kan di ranah eksekutif tapi bagaimana efeknya ke TVRI apakah dengan ini cukup sehingga kita bisa membahas undang-undang penyiaran bisa lebih santai atau PP ini malah ada kekusutan sehingga TVRI tidak bisa melaksanakan digitalisasi itu yang kita ingin pastikan bahwa secara payung hukum ini sudah cukup atau tidak untuk melaksanakan ASO di tahun 2022 yang terakhir yang terakhir untuk RRI sampai saat ini dari kepada Dewas dan juga kepada Direksi RRI kami belum mendapatkan adanya dokumen publik terhadap rencana strategi digitalisasi memang ada RRI Net sama RRI GoPlay kalau tidak salah ya nah tapi kita kan selalu dalam setiap pembahasan dengan lembaga publik NGO misalkan bahwa kita ini harus memastikan bahwa publik kita ini adalah warga negara yang harus kita layani secara setara sebagai publik yang setara atau sebagai pasar seperti yang dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta nah kalau TVRI kan sudah ada roadmapnya bagaimana digital bagaimana payung hukumnya nah RRI ini kan udah sebenarnya audio ini digitalisasi juga ada podcast ada macam-macam nah apa yang bisa disampaikan oleh RRI terhadap rencana strategis ini sehingga nantinya terhadap pengembangan infrastruktur payung hukum dan paling penting ya indikator kerjanya bagaimana kalau TV kan ada audience share nah RRI net ini atau RRI goplay itu kalau tidak salah ada visual juga ya Pak ya nah kalau ada visual itu yang menjadi yang menjadi tolak ukur kinerjanya apa jangan sampai diantara lembaga penyiaran RRI punya tayangan visual itu nanti rebutan program dengan TVRI nah kita ini kan tidak pernah ada pembahasan komprehensif mengenai bagaimana RTRI ini disatukan bagaimana pembagiannya di era digital ini karena RRI bisa masuk visual juga nah ini yang kita paling tidak belum ada masyarakat yang membahas mengupas ini dan kami juga belum menemukan adanya dokumen publik Pak terhadap rencana strategi RRI di era digital ini bagaimana pembagiannya setelah ada digital dividen ini termasuk oleh TVRI nanti TVRI juga ada masuk di streaming atau media digital RRI pun juga akan masuk di media digital nah ini bagaimana pembagiannya kita nanti karena RRI pun sekarang sudah juga bisa visual nah yang rencana komprehensif ini di komen vote juga kami tidak pernah dapat dan mungkin ini bisa disampaikan bahwa ada atau tidak rencana strategi RRI ini untuk menghadapi digitalisasi baik itu yang tadi saya contohkan misalkan podcast atau juga ada RRI net atau RRI goplay yang ternyata ada visual juga dan bagaimana pembagiannya dengan TVRI itu saja terima kasih terima kasih Pak Bupi lanjut Pak Sukamta terima kasih pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati Bapak dari TVRI dari RRI Dewas maupun Direksi semuanya yang kami hormati ada beberapa hal yang saya pengen mendapat pencerahan dan sekaligus mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan kepegawaian ya di TVRI dan RRI ini kan sampai hari ini ada masalah tidak boleh menambah PNS tetapi PNS yang ada karyawan-karyawannya sudah senior-senior saya kira mungkin ini batch terakhir ya yang ada di TVRI RRI nah terus bagaimana dengan transformasi dari PBPNS nya yang saya dengar katanya sudah ada PP nya nah apakah sudah sampai mana apakah sudah bisa di sudah bisa dieksekusi tahun ini atau belum kemudian yang kedua saya mohon dari TVRI maupun RRI nanti tadi kan disinggung oleh Pak Dirut TVRI ya sekaligus saya mohon kepada TVRI dan RRI itu daftar inventaris aset yang ada yang dimiliki oleh TVRI maupun RRI jadi baik tanah ataupun yang lain-lain yang menjadi aset TVRI RRI lima tahun terakhir sampai hari ini itu apa saja dimana saja saya saya mendengar berita di koran itu banyak ayam berkokok katanya sebagian dari aset itu ada yang mulai lepas nah saya tidak tahu yang lepas dimana dan apa masalahnya nah saya ingin ada laporan khusus dari TVRI dan RRI kepada Komisi 1 ya mohon pimpinan untuk bisa dikabulkan nanti di kesimpulan supaya ada laporan aset lima tahun terakhir dan proyeksi lima tahun ke depan mau untuk apa jadi kalau TVRI punya aset di sini sebelah sebelahnya kantor DPR itu berapa untuk apa atau punya tanah dimana untuk apa karena saya di Jogja juga ada aset RRI TVRI yang cukup luas juga nah itu rencananya mereka itu asetnya apa saja berapa luasnya berapa nilainya rencananya untuk apa nah mohon ini bisa disampaikan secara tertulis tidak lisan hari ini tertulis dan disampaikan kepada Komisi 1 mohon secepatnya syukur sih kalau 1-2 minggu ini sudah bisa disampaikan kepada Komisi 1 saya kira ini penting untuk proses pengawasan kita karena kita mendengar ceritanya itu dari media masa dan kabar burung entah burung apa yang membawa sampai Senayan ini gitu loh kita gak mau berspekulasi kita kita ingin data-data yang real yang faktual yang dimiliki oleh TVRI dan RRI kemudian apakah ada misalnya tanah yang mestinya punya lembaga TVRI atau RRI yang masih punya persoalan dengan sertifikat sertifikasi kita punya mitra TNI itu ribuan hektare tanahnya menjadi sengketa dengan masyarakat gara-gara kemampuan mensertifikatkan itu tidak cukup bagus nah kami tidak ingin itu melanda juga mitra kita mitra kami yang lain nah mohon sekali lagi urusan aset ini diberikan laporan yang komplit ada dimana berapa luasnya tanahnya nilainya berapa sertifikat statusnya bagaimana dan apa rencana lima tahun ke depan ini nah kami mohon ada lima tahun belakangan ya jadi kalau misalnya lima tahun yang lalu ada aset di sini tapi dilepaskan dua tahun yang lalu mohon itu juga sejarah historisnya disampaikan di Komisi 1 kemudian yang kedua untuk TVRI saya punya harapan mudah-mudahan TVRI kali ini betul-betul urusan konsolidasi ke dalam ini bisa diselesaikan dituntaskan kemudian segera berkarya untuk bangsa kita karena TVRI ini banyak orang punya harapan walaupun punya keterbatasan tidak boleh iklan hanya ada APBN nah tetapi setidak-tidaknya karena TVRI ini adalah LPP yang kedudukannya itu kuat sangat kuat berdasarkan undang-undang nah kita berharap betul bahwa TVRI ini dan RRI tentunya bisa menjadi media untuk memperkuat keindonesian kita selama ini yang dilakukan nyambung di daerah-daerah terluar perbatasan oke itu saya kira jalan terus tapi selain acara-acara yang sifatnya simbolis dan seterusnya memang kami berharap TVRI ini bisa memberikan gesture ya memberikan signal kepada bangsa Indonesia bahwa seluruh suku bangsa itu itu diterima dengan sangat baik welcome oleh NKRI ini nah salah satunya saya berharap itu disimpulkan di dalam personalia yang tampil di layar kaca televisi bukan pegawai-pegawai yang di belakang layar kalau saya lihat dari yang ditampilkan tadi gambar-gambar presenternya pembawa beritanya narasumbernya itu semuanya belum mencerminkan kebinekaan Indonesia Pak saya berharap bukan hanya simbol pakaian yang dipakai tapi etnisnya juga kalau saya berharap misalnya satu pembawa berita TVRI yang tampil tiap hari misalnya setiap jam 7 petang misalnya itu satu saja dari Papua yang etnisnya adalah etnis Papua bukan pendatang yang tinggalnya di Papua nah dengan begitu itu bisa menjadi simbol bahwa etnis Papua itu diterima di NKRI saya tidak melihat itu sudah berapa puluh tahun ya di TVRI itu tidak ada lagi penyiar pembawa berita yang etnisnya Papua saya sudah mendorong itu sejak 5 tahun yang lalu di sini tapi tidak ada realisasinya nah saya berharap Pak Dirut sekarang bisa mendengarkan aspirasi saya terkait dengan ini karena ini penting simbolisme itu Pak karena kenyataannya misalnya sekarang ini propaganda Papua Merdeka itu adalah bahwa mereka itu etnisnya bukan bukan apa namanya bukan Indonesia tapi Melanesia mereka dianggap tidak diterima ya di NKRI nah kita bantah propagandanya Papua Merdeka itu saya berharap misalnya satu aja anchorman atau woman pembawa berita utama di apa namanya di TVRI itu Papua kalau RRI mungkin tidak terlalu kelihatan kan pembawa beritanya dari etnis apa tidak kelihatan tapi kalau TVRI itu kelihatan sekali Pak nah begitu pula yang lain mungkin Papua ada Ambon ada NTT ada NTB ada apa Jawa dan seterusnya yang di pusat Pak saya tidak bicara yang di Papua sana kalau di Papua pasti ya di daerah pasti tapi maksud saya yang ada di pusat supaya simbolismenya kelihatan Pak karena TVRI ini adalah LPP beda dengan televisi swasta kita punya harapan yang lebih terkait dengan penguatan bineka tunggal ika kita jadi supaya tunggal ikanya ini bisa kita kuatkan ya ekspresi kebinekaannya juga kita tunjukkan bahwa you are welcome and very welcome and accepted fully di Indonesia gitu loh terus yang kedua juga saya berharap di tengah situasi daya tarik terhadap media media tradisional itu yang melemah karena munculnya media baru multiplatform utamanya digital televisi baik swasta maupun TVRI ini kan punya tantangan luar biasa yang swasta saya lihat acara-acaranya ya HHH-nya terlalu banyak macem-macem ya tetapi yang memperkuat acara-acara hiburan yang memperkuat kebinekaan persatuan nasional itu itu belum cukup muncul di sana nah saya berharap itu muncul di TVRI kita jadi misalnya saya membayangkan bisa nggak TVRI ini membuat sebuah sinetron sejarah bukan soal sejarahnya Mak Lampir atau sejarahnya siapa gitu tapi sejarah Perang Diponegoro Perang Imam Bonjol sejarah Sultan Agung misalnya sejarah pertempuran para pahlawan nasional kita dari sisi-sisi kemanusiaan bisa diungkap konflik batin mereka sampai mereka memutuskan untuk memberontak melawan Belanda itu kan kalau dieksplorasi ditampilkan dalam bentuk sinetron itu akan sangat bagus sekali dan itu akan menggairahkan membangkitkan semangat nasionalisme kita selama ini nggak ada itu kalau ada bentuknya terlalu simpel ketoprak misalnya terlepas dari ketoprak sebagai budaya yang kita cintai tetapi eksplorasi dan eksploitasi ketokohan dan konfliknya itu belum terlalu mendalam disitu karena terlalu ringkas banget tapi kalau dalam bentuk sinetron kemudian saya kira TVRI dengan anggaran yang ada bisalah mencari penulis naskah sutradara produser aktor memproduksi sinetron yang mungkin berkesenambungan seminggu sekali sampai bisa setahun dua tahun tiga lima episode apa namanya sampai berseri ya nah mudah-mudahan dengan begitu nanti akan muncul jiwa nasionalisme dari penonton-penonton yang terdiri dari anak-anak muda harapan kita sup kontekstualisasi perjuangan mereka yang paling indah paling mudah ya melalui melalui drama sinetron film animasi buku-buku sejarah yang ada dipelajari di ruang-ruang kelas oke ya tetapi itu tidak mengembangkan imajinasi kadang-kadang buku sejarah kita karena hanya hafalan peristiwa rentetan peristiwa nah kalau bisa dimunculkan di dalam sinetron saya kira itu sangat bagus nah mumpung ini Pak Dirutnya baru nah tolong ini jadi tantangan Pak Dirut kalau ada proyek besar begini saya yakin ya nanti TVRI ini akan fokus pada pekerjaan tapi kalau enggak ada proyek besar nyari proyek keluar cari proyek siaran dari luar negeri lah dari apalah gitu yang intinya kan pengen cari proyek besar kan sebetulnya nah buatlah proyek besar dengan pikiran besar digali dari tanah air sendiri gitu nah mohon ini bisa dipikirkan dan saya sangat berharap sekali ini bisa direalisasikan karena di negara kita ini rasa-rasanya sebuah film atau sinetron yang disponsori oleh negara untuk mengokohkan persatuan kesatuan nasional itu belum banyak Pak nah kalau akan direalisasikan kami berharap jangan norak ya jangan norak model maklampir gitu ya atau tidak norak juga misalnya kemudian menjadi hiperbolik yang terlalu besar betul-betul real menampilkan sisi-sisi kemanusiaan pahlawan kita itu yang kami harapkan terus yang terakhir tadi Pak Dirut RRI menggambarkan berbagai macam yang ditampilkan disiarkan oleh RRI ada mobil listrik ada macam-macam gitu ya tadi ya saya pengen tanya aja kenapa enggak ada mobil SMK Pak itu kan bahan kampanye Pak Presiden sejak 2014 kan tampilkan dong Pak jangan mobil listrik buatan orang lain ya jadi supaya rakyat kita juga ikut bangga kita punya mobil SMK ini inovasi Pak Presiden dulu waktu nyalan di 2014 dan 2019 gitu terima kasih pimpinan terima kasih terakhir Pak Hasbi terima kasih Pak pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati Bapak Dirut LPP TPRI beserta jajarannya Bapak Dirut LPP RRI beserta jajaran yang saya hormati Pak Ketua saya mohon izin bergabung ini baru satu minggu pertama saya ke RRI dengan perubahan dari analog ke digital ini persiapannya bagaimana Pak karena penerimanya juga harus digital nah ini kan para penerima berita ini pendengar ini kan kalau dia robah ini dia harus keluar uang nah ini kira-kira persiapannya bagaimana kira-kira Pak kemudian TPRI dan RRI ini menerima dari APBN TPRI ini sekitar 1,6 71 triliun kemudian TPRI 1,353 triliun dari APBN sementara PNPB kalau RRI 0,8 dan TPRI 7,16 persen berarti ini harus misi negara yang harus ditonjolkan nah pertama yang akan saya tanyakan ada sekitar lebih dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini bagaimana kira-kira jangkauan TPRI dan RRI dari 500 sekian kabupaten kota kemudian saya menginginkan karena ini uang negara yang Bapak terima melalui APBN saya menginginkan tidak sekedar melepaskan kewajiban misalkan wah kita sudah mengadakan penyiaran terhadap lagu-lagu daerah tapi yang kita inginkan dari anggaran yang diterima ini ada yang seperti Bapak evaluasi kira-kira yang Bapak sampaikan ini diterima masyarakat perilakunya berubah atau tidak atau medsos lebih berpengaruh terhadap masyarakat atau RRI atau TPRI kalau misalkan medsos yang lebih didengar oleh masyarakat sementara RRI dengan TPRI tidak mempengaruhi misi yang Bapak memban ini itu kan kita anggap RRI dan TPRI yang menerima anggaran yang nyata-nyata ini uang rakyat itu menurut saya agak kurang baik jadi Bapak harus mengadakan evaluasi setiap karena ini uang rakyat yang Bapak terima kemudian saya pengen masukkan dari Bapak terhadap RRI dan TPRI bagaimana peran pemerintah daerah memakai Bapak sebagai media karena yang punya jaringan luas ini cukup Bapak ini yang di daerah-daerah jadi peran pemerintah daerah memakai misalkan salah satu kabupaten medianya untuk program dia ini disampaikan melalui RRI itu harus juga Bapak evaluasi kalau misalkan pemerintah daerah tidak memakai media yang ada di Indonesia ini maka APBN yang Bapak gunakan juga akan kurang bermakna kemudian multiplexing yang dianikan oleh TPRI ini kan ada satu frekuensi misalkan 8 channel kemudian ada juga tipi lokal tipi-tipi lokal tipi swasta lokal ini rata-rata dia jangkauannya mungkin di tengah kota bagaimana ini bisa bekerjasama dengan Bapak ini bisa sehingga pesan yang disampaikan mesej yang disampaikan ini bisa bermampaan untuk masyarakat daerah kemudian PNPB kalau PNPB ini bisa meningkat mungkin APBN tidak begitu banyak ada gak strategi sehingga PNPB ini bisa naik karena saya lihat belanja iklan walaupun ini kita TPR ini tidak menerima iklan tapi di ini porsinya bisa diambil oleh orang lain nah ini kira-kira PNPB ini bisa gak Bapak tingkarkan dengan strategi apapun atau penyewaan channel atau segala macam strategi apapun sehingga tidak memberatkan keuangan daripada APBN sekali lagi saya berharap RRI dan TPR tidak sekedar melaksanakan kewajiban tapi outputnya harus jelas terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Restorasi Pak Ketua Pimpinan ini karena saya mau rapat BAMUS saya titip jawaban saya nanti karena ada Pak Ketua jadi jawaban dari pertanyaan saya tolong tetap dijawab nanti saya akan bertanya kepada Pak Ketua terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu oke terima kasih silakan Pak Sukamta tapi untuk yang permintaan secara tertulis saya kira kita sepakati karena untuk Komisi I bukan hanya untuk Pak Sukamta jadi aset tadi ya Pak ya lima tahun terakhir kita minta saya kira anggota semua kita sepakati ya oke jadi untuk Komisi I bukan hanya untuk Pak Sukamta kita kasih waktu selambat-lambatnya dua kali tujuh hari untuk bisa menyampaikan ke kami ya nanti serampungnya seperti apa kalau masih belum rampung ditambah lagi tapi dua kali tujuh hari itu sudah ada yang bisa dilaporkan baik mungkin kita masuk ke yang virtual adakah yang akan memberikan pendalaman Pak Darizal silakan Pak Darizal langsung mohon mengingat waktunya ini sudah dua setengah jam kita rapat untuk dipersingkat Pak Darizal silakan ya terima kasih pimpinan saya langsung saja ya ini berangkat dari paparan dari Dewas maupun di RUT RPPT-PRI maupun dari RRI salah satu program dari Dewas tadi mengatakan bahwa akan melakukan kerjasama pola kerjasama yang baik etika kolagial dan koordinasi yang baik antara Dewas dan di RUT ini tentunya dengan maksud agar masalah-masalah itu tidak terulang kembali nah pertanyaan saya apakah Dewas dan di RUT RPPT-PRI sekarang sudah betul-betul mengahui persoalan pokok yang membuat tidak bagusnya kerjasama antara Dewas dengan RUT yang lama sebab ini yang akan menjadi sumber yang harus diperbaiki apakah ini dari segi regulasinya organisasi dan mungkin dari segi keuangan atau mungkin dari pribadi-pribadi agar ya program yang disebut ya bisa melahirkan kerjasama yang betul-betul kompak antara Dewas dan di RUT ini yang pertama kemudian yang kedua tentang analog suite of nah bagaimana TVRI dan RRI ya untuk memberikan program prioritas agar program analog suite of ini bisa terujud ya mulai dari November 2022 dan ini juga sudah banyak yang diangkat oleh kawan-kawan yang lain nah saya berharap endanya TVRI dan RRI memberikan program prioritas untuk program ini tadi saya juga dengar bahwa TVRI mendapatkan tanah hibah di Jawa Barat ya terima kasih ya tetapi barangkali pesan saya tanah hibah ini segera disertifikatkan dan segera dicatat dalam aset TVRI sebab banyak dana-dana eh tanah-tanah hibah ini yang tidak disertifikatkan dan tidak dicatat dalam aset kemudian hari akan menjadi persoalan nah untuk itu barangkali ini saran saya segera saja disertifikatkan dan dicatat dalam aset yang dimiliki kemudian tadi menarik program dari RRI salah satu diantarnya tentang program peduli perbatasan nah ini bagus sekali ya kita memang berharap masyarakat kita sepanjang perbatasan juga bisa minimati siaran-siaran nasional kita dalam rangka memantapkan kesatuan nasional dan persatuan nah saya tahu saya selama ini program RRI ini TVRI ini tidak begitu jauh menjangkau sepanjang perbatasan nah pertanyaan saya apakah selama ini sudah pernah dilakukan survei berapa persen masyarakat perbatasan kita yang betul-betul minimati siaran ini dan bagaimana ke depan langkah-langkahnya ya supaya kita bisa meningkatkan jumlah pendengar yang bisa menikmati siaran TVRI jadi pertanyaan saya berapa persen sekarang masyarakat perbatasan yang telah betul-betul dapat menikmati siaran TVRI maupun siaran RRI ini tentunya diharapkan dalam rangka mempersatukan bangsa dan negara kita kemudian masalah yang tadi diangkat juga oleh sahabat sayang dari Papuayan ya tentang pemersatu RRI sebagai alat pemersatu nah pertanyaan saya bagaimana program keterlibatan RRI ya dalam mempersatukan Papua yang sekarang sedang ya terjadi pro-kontra masih ada perdebatan yang bergejola nah kita ingin Papua utuh dalam satu NKRI silang sengketa itu bisa kita tiadakan nah ini program TVRI dan RRI juga harus tajam disini dan saya sangat nunggung sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Skamta tadi bagaimana TVRI bisa melibatkan etnis Papua untuk bisa tampil dan muncul di layar TVRI dalam memberikan siaran-siaran berita-berita nasional ini saya sangat setuju karena program ini inilah yang dilaksanakan dulu oleh program membangun kekuatan bersenjata kita jadi untuk itu barangkali mungkin TVRI bisa belajar ke Akabri atau TNI yang ada di Magelang mereka punya program dalam rangka integrasi bangsa ini dan ini sudah kami kita rasakan manfaatnya dan saya sangat melukong sekali demikian barangkali pimpinan terima kasih baik dari virtual ada yang lain saya Pak Taufik Pak Yaitaufik silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan anggota TVRI dan RRI karena waktunya pendek saya singkat-singkat saja pertama tentu saya menyampaikan menyampaikan ucapan selamat dan presiasi yang tinggi atas kepompakan personalnya kru TVRI dan juga selamat telah membuka stasiun baru di Papua Barat tadi ada satu paparan yang saya anggap faktual sebagai alasan salah satu alasan kenapa TVRI agak sulit maju karena terkait dengan status kelembagaan sehingga memberikan hambatan-hambatan pengembangan program bagaimana pengelolaan SDM yang menjadi kesulitan karena itu di bawah kominpong termasuk juga penganggaran sebenarnya hal yang sama mungkin juga terjadi pada RRI ini ada peluang reprisi PP nomor 13 dan PP nomor 12 untuk RRI ini hal-hal semacam itu memungkinkan dapat tidak itu untuk diakomodir di dalam RPP atau setidak-tidaknya pertanyaan saya adalah sudahkah ada usaha untuk ke arah situ karena ini ini walaupun kecil saya kira ini sebuah peluang tentu peluang yang terbesar adalah kalau nanti undang-undang penyiaran itu kita bentuk dan itu memungkinkan ketika bicara kelembagaan akan lebih lewasa tapi semampang undang-undang itu belum ada menurut saya perlu ada usaha dari baik TVRI maupun RRI agar dari sisi eksistensi kelembagaan dan banyak hal tentunya memungkinkan itu untuk diperjuangkan melalui PP apa revisi PP yang pertama yang kedua untuk TVRI ini tadi ada satu penjelasan bahwa ada penurunan jumlah jam siaran belajar jarak jauh dari Kemendikbud gitu pertanyaan saya kenapa ya kok Kemendikbud lalu mengambil sikap menurunkan jumlah jam siaran dan ini akan dinaikkan lagi mohon dijelaskan Pak Dirut ini penyebabnya apa kok apa karena proses kerjasamanya yang tidak smooth atau karena faktor apa ini perlu kita ketahui lalu lalu untuk RRI juga saya ucapkan selamat RRI semakin dipercaya oleh daerah oleh publik mendapatkan hibah dan ini saya kira juga harus ditindaklanjuti dengan strategi atau 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 satu upaya bagaimana memanfaatkan sumber daya daerah mungkin bukan sekedar lahan sehingga partisipasi daerah menjadi semakin mantap berikutnya saya kaget juga tadi ada anggaran yang tidak terserap untuk gaji pegawai dan alasannya karena pensiun ini Pak di RRI kok bisa ya tidak terserap karena pensiun pertanyaannya ketika melakukan perencanaan anggaran bagaimana itu kan tentunya data SDM kan sudah ada Pak bulan apa tahun berapa pegawai pensiun jumlahnya berapa gitu kan bahkan bukan hanya satu tahun sebelumnya barangkali dua tiga tahun juga sudah bisa kita forecasting bukan sekarang ya jadi dan ini naik lagi anggarannya jadi saya menjadi bertanya data SDM di RRI bagaimana adakah juga ini terkait juga dengan menyongsong digitalisasi yang tentu membutuhkan SDM yang andal ini analisis SDM analisis aktor berapa aktor-aktor di RRI dan juga di BRI sebenarnya yang masih produktif mana yang bisa disebut milenial atau mampu menyesuaikan dengan kehidupan milenial mana yang kolonial gitu kan ini kan tentu ada data statistiknya ya ini kalau boleh juga seperti permintanya Pak Kamta itu Pak Ketua jadi data-data itu walaupun bukan data angka setidaknya adalah prosentase jadi berapa yang akan pensiun berapa yang pensiun berapa yang produktif itu perlu ada satu analisis begitu sehingga meyakinkan kita bahwa memang RRI kedepannya harus dipertahankan sebagai LPP dan akan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan lalu in passing ke P3K dan ASN ini perjuangannya sudah sejauh mana ini apakah sudah ada goodwill dari kementerian PAN karena saya tahu bahwa untuk sampai ke P3K P3K apalagi ASN itu tidak gampang ini tolong bisa dijelaskan sudahkah ada mohon maaf saya menggunakan kata-kata lobby karena senyatanya bahwa pimpinan lembaga negara pun itu perlu melakukan lobby dengan lembaga negara yang lain yang memiliki kompetensi untuk menentukan pengambilan keputusan soal-soal yang teknis seperti ini lalu yang terakhir saya respect dan memberikan apresiasi kepada RRI yang telah mempresentasikan konten siaran tadi TVRI tidak menyebutkan sehingga tidak bisa menganalisis RRI ada 500 berita tentang COVID ada radikalisasi ada tentang pengelolaan desa tentang pilkada dan seterusnya saya kira itu bagus dan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dan itu adalah terkait dengan fungsi-fungsi edukasi nah saya terpikir disitu ada cek fakta ini ada banyak sekali perilaku-perilaku sosial dan ekonomi yang sesungguhnya cukup memprihatinkan yaitu yang terkait dengan misalnya ada apa crowdfunding penggalian dana amal yang lalu disalahgunakan untuk kekayaan juga untuk terorisme dan seterusnya ini menurut saya juga terkait dengan cek fakta RRI bahkan juga TVRI ini mestinya juga peduli soal-soal gini soal-soal mistik ini raja palsu apa segala macam ini belum hilang belum hilang walaupun di media tidak 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 muncul lagi sekarang tapi mereka masih lalu ini yang saya merasa belum pernah ada media yang mengangkat dengan baik itu di masyarakat itu ada satu kepercayaan tentang barang-barang yang sifatnya mistik samurai samurai itu dianggap satu barang yang harganya sangat mahal semacam itu lalu akhirnya banyak sekali tokoh-tokoh di kampung yang percaya dengan ini dan mereka rusak betul ekonominya gara-gara mengejar barang-barang kayak begini ini saya tidak tahu format acaranya mau seperti apa RRI dan TVRI tapi menurut saya perlu mengangkat hal-hal semacam ini saya tadi juga membaca di media misalnya perdagangan palsu di online mengatasnamakan pegadean jual barang-barang lelang dan seterusnya yang begini ini kan terkait dengan tema cek fakta menurut saya menarik untuk bisa diangkat secara terus-menurut dan tentu ini hanya contoh yang saya sampaikan dan betapa pentingnya setiap isu-isu aktual atau mata dan telinga TVRI dan RRI yang harus sangat tajam dan pekat terhadap persoalan-persoalan yang semacam ini yang lain tadi usulan Pak Kamta saya sangat mendukung bagaimana TVRI dan RRI bisa mengangkat isu-isu yang terkait dengan persatuan nasional tapi saya ingin menyampaikan baik TVRI maupun RRI harus ada karakter dan sikap para pengelola TVRI dan RRI seperti Ormas Pak Ketua Ormas itu tidak punya dana tapi bisa bikin kegiatan begitu ramainya begitu banyaknya barangkali ini bisa belajar dari Ormas jadi misalnya saja begini untuk konten-konten yang memungkinkan dengan biaya murah itu harus dicari misalnya kerjasama dengan pemda-pemda mereka itu banyak sekali potensi untuk melakukan program-program dan itu tinggal dirilai begitu saja lalu misalnya festival-festival yang murah festival film pendek pidato-pidato menirukan toko dan seterusnya saya kira banyak hal yang memungkinkan bisa dilakukan yang kira-kira dari sisi anggaran tidak terlalu besar tapi gaunya besar dan efeknya itu bagus untuk persatuan nasional itu tadi selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yaitovik dari San Francisco ini ini ya gambarnya ada jembatannya ya iya di belakangnya itu apa yang bikin itu baik dari yang virtual masih ada lagi ga? cukup cukup Bapak Ibu rapat kita sudah berjalan hampir 3 jam sementara kita dibatasi 2,5 jam karena aturan DPR berkaitan dengan masa pandemi ini saya tawarkan kalau dijawab pasti juga tidak akan selesai bagaimana kalau misalnya jawaban dibuat secara tertulis sepakat sehingga nanti mohon kepada semua setuju ya oke jadi karena memang 2,5 jam dibatasi sementara kita bukan karena mulainya telat memang durasinya ini sudah hampir 3 jam kalau mulainya telat saya yang telat tadi tapi ini durasi sudah 2,5 jam saya mohon maaf sudah 2,5 jam hampir 3 jam sementara kita juga akan ada rapat yang lain lagi dengan DSSN ya oleh karenanya Bapak Ibu sekalian atas persetujuan dari seluruh peserta rapat Komisi 1 baik pimpinan maupun anggota kita mintakan jawaban dari mitra kita Dewas dan Dirut LPP TVRI dan juga Dewas dan Dirut LPP RRI untuk diberikan secara tertulis selambat-lambatnya pada hari selasa ya selasa ya selasa pekan depan ya baik saya kira demikian untuk sebelum saya tutup untuk memberikan kata penutup kita berikan kepada sebelum diserahkan kepada beliau nanti bagaimana kesimpulan rapat kita Pak ya kesimpulan rapat kita ya ada tapi belum bisa sekarang berarti bisa ada kesimpulannya diserahkan belum dijawab sudah ada kesimpulannya gimana ya kesimpulannya jawabannya di ini kan secara tertulis oh gitu ya silakan ditampilkan yang tadi izin pimpinan sebelum masuk pembacaan kesimpulan saya ingatkan kembali karena jawabannya ini secara tertulis mohon supaya jawabannya ini langsung pada eksen begitu tidak lagi pada proses penjelasan yang begitu panjang tapi eksennya apa nanti tinggal kita menanggapinya lagi ketika pertemuan berikutnya terima kasih baik terima kasih jadi kesimpulan ini kita buat jadi ini kita semuanya berasumsi bahwa memang ini belum diaudit oleh BPK seluruh laporan keuangan belum diaudit oleh BPK jadi ini sebagai bahan untuk kita melihat lebih awal jika nanti ternyata tidak ada temuan BPK berarti tidak perlu diadakan pendalaman lagi jika nanti ternyata ada temuan BPK berarti kita fokus pada temuan-temuannya sudah model apa rapat pelaporannya akan sudah disampaikan pada hari ini kita tunggu sebentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih baik saya bacakan draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dirut dan Dewas LPP TVRI dan Dirut dan Dewas LPP RRI Rabu 3 Februari 2021 1. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI tentang pencapaian kinerja LPP TVRI dan LPP RRI tahun 2020 selanjutnya Komisi 1 DPR RI memberi apresiasi dan mendorong LPP TVRI dan LPP RRI untuk terus meningkatkan kinerjanya agar menjadikan lembaga penyiaran publik yang mandiri kuat, handal, profesional, serta terdepan sepakat ya 2. Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI berkaitan dengan realisasi anggaran LPP TVRI sebesar Rp1.201.203.306.533 atau sebesar 93,52 persen dari pagu anggaran LPP TVRI tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.284.385.142.000 B. Realisasi anggaran LPP RRI sebesar Rp946.139.242.824 atau sebesar 87,92 persen dari pagu anggaran LPP RRI tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.076.120.781.000 selanjutnya Komisi 1 DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk dapat mempertahankan hasil opini wajah pengecualian Badan Pemeriksa Keuangan RRI nanti pada tahun 2020 mudah-mudahan bisa dipertahankan gitu Oke ya Tiga Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI tentang perubahan alokasi pagu anggaran LPP TVRI dan LPP RRI tahun anggaran 2021 sebagai dampak refocusing dan realokasi belanja kementerian atau lembaga tahun anggaran 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S garis datar 30 garis miring MK titik 02 garis miring 2021 tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut A perubahan alokasi pagu anggaran LPP TVRI tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp1.458.212.923.000 menjadi sebesar Rp1.375.800.829.000 dengan penghematan sebesar Rp82.412.094.000 B perubahan alokasi pagu anggaran LPP RRI tahun anggaran 2021 yang semula sebesar Rp1.684.132.593.000 menjadi sebesar Rp1.577.934.759.000 dengan penghematan sebesar Rp106.197.834.000 Sehubungan dengan perubahan tersebut Komisi 1 DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk tetap melaksanakan program prioritas nasional sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan di dalam rencana kerja pemerintah secara efektif efisien transparan dan akuntabel empat berkaitan dengan penjelasan pencapaian kinerja dan realisasi tahun anggaran ya oh ya oke yang tiga oke ya terima kasih Pak Sturman empat berkaitan dengan penjelasan pencapaian kinerja dan realisasi tahun anggaran 2020 persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 serta isu-isu aktual Komisi 1 DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Komisi 1 DPR RI sebagai berikut A. Meningkatkan optimalisasi koordinasi kerja dan kolaborasi dewas dan direksi dalam rangka penguatan pengawasan konsolidasi kerja dan peningkatan kinerja LPP TVRI dan LPP RRI B. Meningkatkan peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam upaya diseminasi informasi dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui berbagai program belajar program vaksinasi COVID-19 penegakan protokol kesehatan COVID-19 pencerdasan publik terkait dengan informasi kebencanaan bahaya radikalisme dan program penguatan rasa nasionalisme yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia C. Kesungguhan LPP TVRI dan LPP RRI dalam menyiapkan berbagai instrumen dan yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran atau migrasi penyiaran analog atau analog switch off tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja antara lain infrastruktur digital atau pemancar digital peningkatan kualifikasi dan SDM profesional serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat dalam rangka penyiaran digital baik penggunaan set-top box dan radio penerima digital D. Mendorong percepatan penyelesaian RPP POS telekomunikasi dan penyiaran sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta memperhatikan dengan cermat teliti hati-hati dan memberikan keterlibatan publik atas substansi materi muatannya apakah sudah sinkron dengan serta mengokomodir kementingan berbagai pihak yang terkait E. Mempercepat pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP Nomor 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI tentang penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi kepegawaian serta pelaksanaan anggaran F. Meminta LPP TVRI dan LPP RRI memberikan laporan tertulis barang milik negara atau aset negara kepada Komisi 1 DPRRI selama lima tahun terakhir dan proyeksi lima tahun ke depan sebagai bahan pengawasan legislatif selambat-lambatnya dua pekan setelah RDP pada hari ini Nomor 4 oke ya Kemudian yang kelima tolong ditambahi jawaban atas pertanyaan anggota Pimpinan untuk kesimpulan ini kami menyarankan untuk tidak ditandatangani dulu karena belum ada jawaban tadi mungkin hanya diparap saja dulu mungkin terima kasih ya terima kasih jadi apa namanya laporan ini nanti belum akan kita tanda tangan ini sampai lengkap dengan jawaban tertulis dari Mitra tidak ditandatangani malah ya baik Bapak Ibu sekalian untuk yang kelima Komisi 1 DPR ini meminta jawaban tertulis dari seluruh pertanyaan dari seluruh pertanyaan dari seluruh pertanyaan anggota dalam anggota komisi 1 benar anggota komisi 1 dalam rapat dengar pendapat ini dalam rapat pendapat ini selambat-lambatnya hari selasa tanggal 9 oke ya untuk yang kelima sepakat ya baik baik demikian Bapak Ibu sekalian kita akan menyudahi rapat ini untuk closing statementnya kami berikan kesempatan kepada yang paling tua mewakili yang muda-muda paling senior paling senior sama kok kalau saya ngomong senior beliau mengartikan tua juga kok gak apa-apa tua tapi semangatnya muda Pak Rohan di rut LPPT RRI kami persilakan untuk menyampaikan kata penutup mewakili seluruh yang hadir pada hari ini dari Mitra Komisi 1 silakan terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 1 Bapak-Bapak Ketua Dewas dan Direksi Dirut TVRI Ketua Dewas dan anggota Dewas serta Direksi RRI terima kasih atas semua pertanyaan yang diajukan adalah semua pertanyaan untuk mencerdaskan bangsa dan bagi kemajuan Radio Republik Indonesia dan juga bagi kemajuan Lembaga Penyiaran Publik TVRI pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja akan kami jawab pada target yang diberikan oleh Komisi 1 dalam rapat pada saat ini kami ingin kita semua bersama-sama berdoa mudah-mudahan apakah Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran yang memberikan keberpihakan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia bagi kecerdasan bangsa Indonesia bagi rakyat Indonesia dan keselamatan bersama dan kita berdoa mudah-mudahan COVID segera meninggalkan kita semua dan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa berjalan baik dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dirut mewakili seluruh mitra yang ada di depan kami semuanya dengan demikian rapat dengar pendapat hari ini sudah berakhir dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim rapat ini saya nyatakan ditutup Wabillahi taufiq al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rapat selanjutnya kita akan segera kita masih ada waktu untuk makan siang silakan makan siang dan sholat yang bagi yang menjalankan rapat berikutnya akan mulai jam 3 terima kasih